Selamat tinggal, terima kasih saya menunjukkan untuk Bapak Ibu Guru dan para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri event seminar yang diadakan komunitas sekolah berbasis STEM. Saya buka dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Robis Rafi Soderi, Wayasirli Amri, Datamilisani, Afkohi Kowli, Robis Sideri Ikhma, Warisuk Nifah. Baik Bapak Ibu sekalian dan para hadirin yang sudah hadir, tanpa berpanjang lebar, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita baca bersama-sama, kita buka acara ini dengan membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya bacakan terlebih dahulu untuk round-down kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurhamimah Lahiri Sendriani, saya adalah guru kimia dari SMA Al-Hikmah Surabaya. Pada siang hari ini akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk memandu acara selama acara berlangsung. Saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian akan dilanjutkan oleh sambutan oleh koordinator komunitas dalam hal ini adalah Bapak Mas Sudi, yang akan dipandu oleh Bapak Mas Sudi, SS SPD. Kemudian acara berikutnya, yaitu materi pemaparan dari presenter yang pertama, dengan judul Pemanfaatan Teknologi Panel Surya dalam pembelajaran berbasis STEM. Adapun presenter yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Ismail Haryanto, MPD selaku penggerak sekolah STEM dari SDN Tamping Mojo, Kabupaten Jombang. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan presenter yang kedua, yaitu dengan judul pentingnya mengembangkan budaya riset dan inovasi generasi muda sejak ini dalam menghadapi tantangan global. Materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Doktor Deni Hadiana, yang dari Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Indonesia atau BRIN. Kemudian dilanjutkan dengan sesi QP session atau tanya jawab, insya Allah akan saya pandu. selanjutnya juga akan ditutup dengan doa di akhir acara. Baiklah, menginjak acara yang pertama kita buka dulu dengan meninjukan lagu Indonesia Raya. Om Bapak Ariza. Terima kasih telah menonton! 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 Acara selanjutnya Yaitu sambutan dari Koordinator komunitas Dalam hal ini adalah Bapak Mas Hudi SS SPD Kepada yang terhormat Bapak Mas Hudi Saya yang tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Dr. Deni Hadiana Dari BRIN Badan Riset dan Inovatif Indonesia Bapak Ismail Haryanto Sebagai pengembang Sekolah Berbasis STEM Ibu Nur Hamidah Laily Sindriani Yang dalam ini sebagai moderator Dan Pak Arizal M. Yunus Sebagai host Pada saat Pertemuan webinar kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan banyak Rizki Memberikan banyak nikmat yang kepada kita Sehingga kita bisa Melaksanakan Webinar Untuk menuntut ilmu Pada siang hari ini Salawat dan salam Tetap terlimpahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Dan kita nantikan syafatnya Di hari kiamat Bapak Ibu yang kami hormati Bapak Ibu yang kami hormati Bapak Ibu khusus untuk Bapak Doktor Deni Hadiana Bahasanya Kami berharap Komunitas sekolah STEM ini Bisa berkembang Tidak hanya Melaksanakan atau Memperdalam ilmu STEM Tetapi juga Kami ingin Memperdalam ilmu Dalam riset penelitian Karena pada saat Ini Bahasanya Kemampuan anak-anak Harus didik Dan dipupuk Supaya bisa Menjadi Anak-anak yang handal Untuk menghadapi Era global Selain STEM Kami berharap juga Anak-anak kami Baik dari Ditingkat SD SMP Mampu SMA Bisa Memiliki kemampuan Dan Memiliki kemauan Untuk belajar Di bidang riset Atau penelitian Karena ini Butuh Patihan Dan juga Membutuhkan Waktu yang lama Karena penelitian itu Tidak hanya Sehari dua hari Seminggu dua minggu Tetapi Bisa sampai Bertahun-tahun Karena ini Pengembangan dari ilmu Oleh karena itu Kami berharap Banyak kepada Bapak Deni Yang kemarin Teman-teman Yang mengajukan MOU Ataupun kerjasama Sebagai Piloto projek Tentang Riset Mohon Semua Sekolah Yang mengajukan Tentang MOU Penelitian itu Bisa diterima Dan bisa Dibimbing Guru-gurunya Sehingga Nanti Ilmu yang ada Di BRIN Bisa kita Ambil Manfaat Dan bisa kita Berikan kepada Anak-anak didik kami Sehingga nanti Anak-anak kami Bisa Mempunyai Kemampuan Dan kemauan Yang Bagus Dan bersemangat Dalam Mengembangkan ilmu mereka Dalam bidang penelitian Karena Di era global Memang Harus ada Inovasi Dan kreativitas Dari anak muda Dari generasi-generasi Yang akan datang Sebab Perkembangan Ilmu pengetahuan Itu Tidak Bisa kita Prediksi Oleh karena itu Kita harus Membekali Anak-anak didik kita Sebanyak mungkin Ilmu yang bisa Diberikan kepada Anak-anak itu Oleh karena itu Kami juga berharap Kepada Bapak-Ibu Yang mengikuti Webinar Ini Bisa Menyimak Semua yang dipaparkan Oleh Pemateri Dari Pak Ismail Ataupun Pak Deni Nanti Ohon Diikuti dengan Sesama Sehingga Ilmu yang Panjirangan Dapat dari Beliau-beliau Berdua Nanti bisa Diamalkan Dan bisa Diterapkan Di sekolah Masing-masing Ini membantu Dari Pemerintah Untuk Memajukan Anak-anak Bangsa ini Dan kami Mengutapkan Banyak terima kasih Kepada Seluruh Pengurus Dari komunitas Sekolah STEM Ini Dan juga Kami juga Berterima kasih Kepada Pemateri Dan Seluruh Bapak-Ibu Yang hadir Dalam webinar Kali ini Semoga Kita Tetap Diberikan Kesehatan Jasmani Maupun Rohani Untuk Menuntut Ilmu Dan Tidak Bosan-bosannya Kita Memberikan Atau Menyalurkan Ilmu Kita Kepada Anak Didik Kita Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Dan Terakhir Mungkin Banyak Kesalahan Atau Mungkin Banyak Ketidak Nyamanan Dalam Webinar Kali Ini Selaku Koordinator Komunitas Sekolah STEM Kami Mohon Maaf Yang Sebesarnya Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Dan Terima Kasih Selamat Menuntut Ilmu Selamat Belajar Semoga Mendapatkan Ilmu Yang Manfaat Di Dunia Terima Kasih Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Saya Ucapkan Atas Sambutannya Bapak Masyudi Selaku Ketua Pemina Komunitas Selanjutnya Saya Ralat ya Bapak Ibu Mohon Maaf Tadi Saya Menyebutkan Pemateri Pertamanya Pak Ismail Tapi Ternyata Pak Ismail Berhalangan Untuk Memberikan Materi Karena Beliau Sedang Tidak Sehat Pada Siang Hari Ini Jadi Beliau Pada Siang Hari Ini Akan Digantikan Oleh Ibu Astri Faiza Jadi Ibu Astri Faiza Dan Bapak Ismail Ini Sebenarnya Satu Paket Sama-sama Guru Penggerak STEM Jadi Beliau Berdua Pasangan Suami Istri Yang Giat Sekali Untuk Meng Istilahnya Itu Penggerak STEM Pokoknya Beliau Berdua Ini Berbesar Pak Denny Sudah Hadir Pak Denny Mohon maaf Bapak Ibu Lagi Ini Juga Saya Sampaikan Dulu Untuk Kurikulum Ibu Astri Faiza Pada Siang Hari Ini Materi Pertama Akan Disampaikan Oleh Ibu Astri Faiza Untuk CV Ibu Astri Faiza Nama Lengkapnya Adalah Ibu Astri Faiza MPD Beliau Lahir Di Jombang Pada Bulan Juli Tanggal 6 Juli 1985 Beliau Saat Ini Bertempat Tinggal Di Mojoprapa RT4 RW10 Tembelang Jombang Kemudian Untuk Pendidikan Formalnya Beliau Menamatkan SDN Mojokrapa Tamat SD Dari SDN Mojokrapa 2 Tembelang Jombang Kemudian Nah Ini Sudah Ditayangkan Oleh Pak Pak Ariza Seperti Itu Formal Education Kemudian Beliau Alumi Pendidikan Fisika Dari Universitas Negeri Surabaya UNESA Kemudian Beliau Melanjutkan Untuk Magisternya S2 Pendidikan Sains UNESA Di UNESA Beliau Sudah Berpengalaman Dalam Mengajar Sejak Tahun 2007 Sampai Sekarang Dan Untuk Instansinya Beliau Saat ini Sebagai Guru Di SMP Darul Ulum 1 Keterongan Jombang Bu Astri Faizia Bu Astri Faizia Ini Juga Banyak Sekali Achievement Award Penghargaan Penghargaan Yang Diraih Oleh Beliau Di Tingkat Kabupaten Jombang Begitu Ada Di Sini Terpengargaan Olympiad Sains Guru Fisika SMP Untuk Tingkat Kabupaten Jombang Kemudian Beliau Mendapatkan Biasiswa Untuk S2 Di UNESA Pada Tahun 2015 Kemudian Penghargaan Dari Siamolet Siam Mio Kitab In Sains Siam Sekretariat Bangkok Juga Japan ISK Award Kemudian Ada Kompetisi Selaku Finalist Of National Innovative Teacher Competition Kemudian Yang Terbaru Di Oktober 2021 Beliau Dan Pak Ismail Masuk Ke Top 20 Indonesian Teacher Of The Turkey Hajar Dewantoro Award Jadi Beliau 20 Besar Masuk Dalam Penghargaan Finalis Penghargaan Ki Hajar Dewantoro Award Yang Setiap 2 tahun Sekali Insyaallah Bu Asri Diadakan Oleh Simeo Kitab In Sains Kemudian Workshop Dan Training Beliau Juga Banyak Sekali Yang Beliau Ikuti Begitu Dan Semuanya Memang Fokusnya Beliau Adalah Untuk Pembelajaran Di Bidang STEM Seperti Itu Sudah Ditayangkan Oleh Pak Rizal Apa Namanya CV-nya Ibu Astri Faizah Tanpa Berlama-lama Monggo Saya Berikan Kesempatan Untuk Bu Astri Faizah Menyampaikan Pemaparannya Bapak Ibu Yang Mungkin Nanti Ingin Bertanya Atau Berdiskusi Dicatat Dulu Nanti Akan Ada Q&A Session Di Akhir Acara Bisa Disimpan Dulu Pertanyaannya Baik Monggo Ibu Astri Faizah Kami Persilahkan Untuk Menyampaikan Pemaparannya Artinya Ibu Astri Terlempar Di Zoom-nya Kayaknya Bagaimana Perikur Kita Sampai Pak Deni Sudah Narsum Yang Kedua Sudah Hadirkah Pak Deni Selamat Siang Assalamualaikum Pak Deni Assalamualaikum Pak Deni Sudah Hadir Sudah 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 Silahkan Terima kasih Pak Atas Kehadirannya Pada siang hari Di acara Stemina Komunitas Sekolah Stem Pak Deni Ada Setelah Rapat Setelah Habis Setelah Rapat Setelah Tiga Mulai lagi Mudah-mudahan Kita sesuai Waktu Bagaimana Pak Rizal Apakah Bu Astri Sudah Kita cek Dulu Bu Astri Bu Astri Bu Astri Kayaknya Sedang berusaha Untuk Kembali Join Lagi Oke Kalau Misalkan Ditukar Bagaimana Bolehkah Tidakkah Atau Saya coba Atau Pak Deni Sudah Siap Ya Permisi Pak Deni Apakah Sudah Siap Materinya Boleh Boleh Silahkan Baiknya Teman-teman Iya Ini Tadi Bu Astri Dari Awal Sudah Hadir Tapi Tiba Ada Ini Kendala Jaringan Sepertinya Pak Deni Dulu Jadi Ini Mohon Maaf Kami Tukar Ya Bapak Silahkan Pak Deni Hadiana Ini Pemateri Kita Saya Apakah Pak Ariza Bisa Membantu Saya Menayangkan Kurikulum Fitinya Beli Pak Ariza Apakah Bisa Dibantu Pak Ariza Saya Bacakan Kurikulum Fitinya Pak Deni Boleh Boleh Saya Sambil Siapkan Untuk Ini Di Share Bentar Saya Coba Cari Oke Nah Ini Nah Terima kasih Pak Ariza Sudah Dibantu Share Jadi Bapak Ibu Hadirin Yang Sudah Hadir Disini Pemateri Kita Selanjutnya Adalah Pak Dokter Deni Hadiana Dari BRIN Beliau Lahir Di Bandung 19 April 1978 Kemudian Untuk Jabatan Fungsionalnya Adalah Peneliti Instansinya Dari BRIN Unik Kerjanya Di Pusat Riset Pendidikan Seperti Itu Kemudian Organisasi Profesi Pak Ariza Bisa Agak Diturunkan Kebawah Ada Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia Kemudian Himpunan Peneliti Indonesia Kemudian Untuk Riwayat Pendidikannya Beliau S1 Ternyata Kimia Sama Dengan Saya Pak Deni Tapi Saya Kimia Murni Pak Saya Kimia Murni Ini Pak Deni Di UPI Berarti Pendidikan Ya Pak Halo Pak Deni Pak Deni Kimianya Kimia Murni Pendidikan Pak Kimia 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 Jadi S1 Beliau dari UPI Kimia Kemudian S2 Kimia 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 S3 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 Kemudian Pastinya Sudah banyak Sekali Publikasi Beliau Begitu Nah Ini Publikasinya Di jurnal terindeks Topus K1 K2 Gitu Ya Pak Publikasi Publikasi Beliau Ini bisa Diakses Di Media Sosial Di Internet Begitu Pasti Banyak Sekali Kemudian Nah Ini Ada Berapa Publikasi Pak Banyak Sekali 15 Kemudian Ada Juga Publikasi Berupa Buku Begitu Kemudian Selain Publikasi Berupa Buku Juga Ada Penelitian Juga Karena Beliau Dibrin Tentunya Banyak Sekali Aktifitas Penelitian Yang Beliau Kembangkan Seperti Yang Ada Di Apa Ditayangkan Oleh Pak Ariza Baik Tanpa Berlama-lama Mungkin Monggo Saya Persilahkan Untuk Pak Denny Menyampaikan Paparannya Pada Siang Hari Ini Pak Denny Terima Kasih Moderator Teman-teman Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Ya Ini Saya Mencoba Menyampaikan Bukan Paparan Ya Mengajak Bahan Bahan Diskusi Ke Teman-teman Semua Jadi Saya Coba Akan Ngobrol Tentang Riset Dan Inovasi Ketika Teman-teman Mendengar Kata Riset Kata Inovasi Harapannya Buat Istilah itu Menjadi Sangat Simple Menjadi Sangat Sederhana Menjadi Sangat Familiar Menjadi Bagian Dari Kehidupan Kita Karena Hakikatnya Riset Dan Inovasi Itu Petualangan Agar Bagaimana Hidup Kemanusiaan Kita Ini Makin Permakta Itu Esensinya Jadi Pohon Riset Dan Inovasi Dimaknai Sebagai Sesuatu Yang Simple Sesuatu Yang Sangat Terjangkau Kita Bisa Lakukan Semuanya Karena Hakikatnya Ini Riset Dan Inovasi Itu Petualangan Kebermaknaan Dari Kemanusiaan Itu Sendiri Saya Mencoba Teman-teman Mungkin Sangat Familiar Dengan Dengan Ilustrasi Kartun Berikut Teman-teman Ini Coba Bayangkan Ketika Teman-teman Di Suatu Perkebunan Ini Mungkin Dulu Ada Newton Suatu Perkebunan Terus Teman-teman Duduk Di bawah Pohon Pohon Apapun Terserah Teman-teman Asal Jangan Pohon Durian Karena Kalau Pohon Durian Nanti Menipa Teman-teman Bisa Banyak Hal Itu Banyak Hal Yang Terjadi Tapi Anggap Ini Seorang Newton Dia duduk Di Bawah Pohon Kemudian Dia Menyaksikan Buah Apel Ini Jatuh Nah Dari Dari Sana Kemudian Newton Berfikir Jadi Inti Dari Riset Itu Kita Mikir Terhadap Fenomena Apapun Yang Terjadi Dalam Diri Kita Jadi Intinya Itu Mikir Jadi Selama Teman-teman Mau Berfikir Terus Mengasah Fikiran Maka Disana Teman-teman Punya Hasrat Punya Potensi Untuk Riset Jadi Modal Utama Riset Itu Mikir Aja Dulu Mikir Aja Dulu Kemudian Ini Dianggap Aja Ini Orang Ini Kemudian Melihat Satu persatu Ada Apel Jatuh Kenapa Jatuh Ke bawah Tidak Ke atas Mulai Berfikir Terus Yang kedua Bayangkan Juga Ada Apa Buah Apel Itu Jatuh Menimpa Menimpa Kepalanya Pastikan Kalau Kita Yang Bukan Yang Tidak Terbiasa Berfikir Riset Jatuh Kepala Kita Mungkin Pikiran Kita Sialan Mungkin Kita Yang pertama Keluar Dari Pikiran Kita Sakit Sekali Itu Pikiran Normal Sebagian Tapi Ketika Teman-teman Mau Bergerak Kepikiran Riset Maka Di Pikiran Kita Setiap Apapun Yang Menimpa Diri Kita Itu Ada Ilmu Itu Ada Hikmah Itu Ada Pelajaran Jadi Itu Selalu Dipikirkan Apapun Itu Baik Masalah Sosial Baik Masalah Sains Baik Apapun Jadi Teman-teman Coba Berfikir Apapun Yang Menimpa Teman-teman Itu Sarat Hikmah Sarat Makna Sarat Ilmu Dan Sarat Pajar Itu Bekal Dasal Riset Ini Bedanya Kalau Kita Berkiranya Tidak Riset Maka Ketika Ketika Buah Apel Jatuh Kita Maka Reaksi Pertama Kita Sakit Aduh Sialan Kita Rubah Jadi Ketika Misalnya Jatuh Kepala Kita Maka Pikiran Kita Sakit Lalu Kemudian Kita Coba Berdiri Berdiri Artinya Menambah Ketinggian Lalu Pohon Apel Jatuh Ada Pohon Apel Jarak Ketinggian Tidak Berubah Tapi Ketika Kita Berdiri Menyentuh Kepala Kita Sakitnya Berkurang Ini Mulai Berpikir Berarti Disana Kita Sudah Menemukan Ternyata Yang Mengurangi Sakit Kita Jika Jika Jarak Kita Makin Mendekat Dari Sumber Atau Dari Asal Jatuh Maka Ini Terus Berpikir Ini Adalah Riset Apapun Itu Jadi Bayangkan Jadi Kalau Orang Riset Itu Akan Merubah Segala Sesuatu Yang Menimpa Dirinya Segala Sesuatu Yang Menimpa Dirinya Akan Selalu Dia Cari Maknanya Akan Selalu Cari Hikmah Dan Pelajaran Itu Bekalnya Jadi Mikir Temukan Ilmu Temukan Pelajaran Temukan Hikmah Itu Kata Kunci Dari Mikir Ini Muncul Pertanyaan Kenapa Ini Kalau Saya Duduk Ketinggian Ketinggian Misalnya 2-3 Meter Di Atas Kepala Kita Rasa Sakitnya Seperti A Lalu Kemudian Ketika Kita Berdiri Apa Ketinggian 2 Meter Berkurang Rasa Sakitnya Tapi Kalau Kemudian Kita Tiduran Lalu Datang Lagi Kita Kok Nambah Lagi Makin Sakit Itu Adalah Sebuah Cara Berkiriset Sekali lagi Ketika Kita Melakukan Perubahan Terhadap Sebuah Fenomena Maka Ada Perubahan Yang Terjadi Maka Itu Adalah Sarat Ilmu Maka Ditarik Sebuah Dugaan Dugaan Ini Maksud Saya Saya Ingin Ngajak Para Teman-teman Guru Komunitas STEM Intinya Kalau Teman-teman Mau Memiliki Pikiran Riset Sikap Riset Perilaku Riset Maka Mikir Apapun Yang Terjadi Yang Menimpa Teman-teman Pikirkan Lalu Dari Mikir Itu Bikin Banyak Pertanyaan Kenapa Begitu Bagaimana Aku Bisa Begitu Bagaimana Aku Bisa Begitu Lalu Temukan Masalah Ini Menarik Jadi Jadi Intinya Nemukan Masalah Jadi Bagi Seorang Riset Dicari Masalah Itu Dihadapi Disolusikan Itu Ciri Riset Bukan Dihindari Jadi Ada Kalau Teman-teman Sebagai Guru Ketika Ada Masalah Kemudian Berpikir Untuk Menghindari Itu Tidak Penyaji Riset Kenapa Nyari-nyari Masalah Mungkin Kita Sudah Yona Nyaman Mungkin Sudah Yon Ini Rubah Semua Karena Ketika Teman-teman Menghindari Masalah Maka Pada Hakikat Teman-teman Mendekati Satu Masalah Baru Jadi Bagi Riset Masalah Yang Ada Itu Dihadapi Kemudian Dihadapi Dicari Solusinya Ditemukan Solusinya Solusi Itu Di Dishat Dibagi-bagi Itu Dirubah Dulu Jadi Para Riset Ini Penting Bagi Guru Bagi Para Pemuda Fenomena Itu Banyak Kadang-kadang Tidak Perlu Dicari Menjadi Riset Ingin Tunggu Budaya Riset Ingin Bersikap Riset Berpikiran Riset Berkata Riset Menulis Riset Maka Jadikan Apapun Yang Menimpa Teman-teman Sebagai Hikmah Sumber Ilmu Pelajaran Lalu Pikirkan Itu Semua Temukan Pertanyaannya Cari Masalahnya Lalu Mulai Mikir Solusinya Bagi Masalah Bagi Riset Itu Disyukuri Bagi Riset Masalah Itu Ditemukan Dihadapi Ditemukan Solusinya Nah ini Ilustrasinya Seperti ini Jadi Kalau teman-teman Ketika Ketimban Sesuatu Buah Atau Apapun Jangan Aduh Lagi Sialan Aduh Terubah Ada Apa Ini Kenapa Terus Dicari Pertanyaan Pertanyaan Seperti Itu Ilustrasi Yang Sang Simple Jadi Dari Hanya Mengamati Hanya Memikirkan Fenomena Apel Jatuh Kemudian Dari Fenomena Apel Jatuh Itu Dia Menduga Penyebabnya Apa Kemudian Dia Bikin Beberapa Kondisi Tadi Dia Duduk Kemudian Dia Berdiri Kemudian Dia Tidur Kok Beda Rasa Sakitnya Padahal Ketinggalan Apel Itu Sama Misalnya Jatuhnya Dan Kenanya Kebagian Kepala Yang Sama Jadi Harus Seperti Itu Jadi Rubah Aduh Menjadi Mikir Kemudian Dapatkan Pelajaran Dapatkan Ilmu Ini Contoh Yang Serhana Dari Hanya Mengamatin Apel Aja Kemudian Dilakukan Riset Kemudian Jadi Sebuah Temuan Besar Ada Hukum Newton Berapa Dari Temuan Besar Itu Bermanfaat Bagi 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 Semua Orang Jadi Jadi Hal Yang Kecil Bisa Jadi Hal Yang Besar Ketika Kita Mikir Ketika Kita Temukan Pertanyaan Cari Masalah Hadapi Masalah Solusikan Share Terus Perbaiki Itu Ilustrasi yang Pertama Jadi Begitu Simpel Begitu Sedahana Riset Itu Yang Kedua Bayangkan Ini Hal Yang Sedahana Lagi Ada Sebuah Gambar 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 Yang Zaman Kuno 3000 Sebelum Masehi Ini Di Daerah Irak Di Daerah Manusia Di Zaman Dulu Ini Suka Minum Minum Apakah Arak Apakah Bir Minuman Minuman Lokal Mereka Mereka Punya Keyakinan Bahwa Meminum Sesuatu Bisa Dikaitkan Dengan Ritual Mereka Ada Masalah Ketika Mereka Menemukan Membuat Suatu Jenis Minuman Minuman A Ternyata Minuman A Diperoleh Dari Proses Buah Buahan Kalau Buahan Kita Dengar Permentasi Sisa Dari Permentasi Sisa Dari Proses Terjadinya Minuman Itu Ada Sisa 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 Permentasi Yang Menggumpal Sisa Sisa Permentasi Yang Begitu Tersisa Dan Banyak Ini Masalah Kalau Langsung Diminum Ini Tidak Enak Ini Ada Masalah Dari Masalah Itu Kemudian Mereka Mikir Kalau Begitu Saya Harus Membuat Sesuatu Maka Dibuatlah Sedotan Ini Sedotan Untuk Menghindari Agar Dia Tetap Menikmati Minuman Tersebut Tetapi Tidak Terhalang Oleh Sesuatu Yang Besar Maka Terus Itu Riset Maka Dia Carikan Terus Riset Dari Dulu Bahan Sedotan Ini Ceritanya Diambil Juga Dari Banyak Hal Ada Yang Dari Emas Ada Yang Dari Batu Kemudian Terus Berubah Yang Terakhir Mereka Ini Menggunakan Sedotannya Semacam Gandum Terus Mereka Coba Ternyata Dia Berhasil Minumannya Yang Enaknya Masuk Kemudian Tetapi Karena Dari Bahan Gandum Ini Dia Menemukan Masalah Lagi Ternyata Bahan Gandum Itu Bereaksi Dengan Minumannya Kemudian Merubah Rasanya Padahal Yang Ia Ingin Dapatkan Adalah Rasa Asli Dari Buah Itu Maka Terus Berpikir Terus Berpikir Terus Temukan Masalah Terus Temukan Kendala Tercari Resolusinya Ini Sejarah Sedotan Kemudian Dari Sejarah Sedotan Ini Teman-teman Lalu Kemudian Ada Orang Yang Berpikir Begini Oke lah Dulu Nenek Moyang Kita Menggunakan Sedotan Itu Dari Gandum Namun Ternyata Ketika Dari Gandum Dia Bereaksi Dengan Minuman Itu Sehingga Merubah Rasa Khas Dari Minuman Kemudian Mikir Berarti Saya Harus Menemukan Sedotan Yang Minumnya Tetap Tidak Bereaksi Maka Keluarlah Sebuah Paten Yang Disebut Dengan Sedotan Yang Merah Sedotan Yang Merah Ini Ini Idenya Juga Sederhana Teman-teman Orang Itu Ngamatin Terus Dia Sedang Menyeruput Sebuah Minuman Tadi Itu Kalau Pakai Batang Gandum Ternyata Berubah Rasanya Kemudian Dia Ganti Oke Saya Mau Pakai Dari Kertas Kertas Itu Dilitkan Semacam Pensil Kemudian Dikasih Lem Terus Dia Minum Dan Ini Dijadikan Paten 1888 Dijadikan Paten Sedotan Dari Kertas Bayangkan Cuma Kemudian Beberapa Tahun Kemudian Dari Kertas Ada Masalah Karena Lama Kelamaan Kalau Kertas Ini Berkurang Kekuatan Berkurang Kelenturan Kemudian Baru Masuk Sedotan Modern Yang Kita Kenal Dengan Sedotan Plastik Ini Sedotan Dari Kertas Menjadi Paten Karena Dia Berinovasi Kemudian Dari Masalah Sedotan Kertas Yang Cepat Ansur Cepat Rusak Kemudian Ditebutkan Sedotan Plastik Kemudian Sedotan Plastik Ini Pun Jadi H-H Yang Simple Seperti Dengan Riset Kemudian Kita Lakukan Inovasi Menjadi Supah Temuan Yang Sampai Sekarang Bermanfaat Lalu Kemudian Dari Sedotan Ini Masih Ada Masalah Ternyata Kalau Sedotannya Lurus Nggak Enak Maka Dicari Sedotan Bengkok Ngebengkokin Sedotan Aja Ini Ngebengkokin Sedotan Aja Ini Itu Jadi Paten Simple Sedotan Ini Kemudian Terus Berkembang Kemudian Terakhir Karena Sedotan Sedotan Dari Plastik Ini Kemudian Meninggalkan Masalah Bagi Lingkungan Dan lain Maka Orang Miki Berarti Saya Harus Menggunakan Sedotan Bahan Alam Kalau Teman-teman Sekarang Masuk Ketokokopi Maka Sedotan Sudah Dimodifikasi Balik Lagi Agak Ramah Lingkungan Ada Yang Dari Bambu Ada Yang Dari Kertas Tapi Bahannya Diperbaiki Sehingga Tidak Cepat Intinya Dari Semua Itu Saya Ajak Berfikir Pada Teman-teman Jika Mau Reset Ayo Masalah Itu Dihadapi Kalau Perlu Dicar Ditemukan Ilmunya Ditemukan Pelajarannya Ditemukan Hikmah Temukan Solusinya Bukan Dihidari Karena Manusia Itu Lebih Hebat Dari Masalah Ini Teman-teman Harus Yakin Manusia Itu Lebih Hebat Dari Masalah Itu Jadi Ketika Tuhan Memberikan Masalah Kepada Anda Semua Tuhan Sudah Tahu Kapasitas Anda Kemampuan Anda Kompetensi Anda Di atas Dari Masalah Itu Yang Harus Yakin Kenapa Demikian Karena Tuhan Yang Menciptakan Sesuatu Makhluk Yang Paling Sempurna Itu Adalah Manusia Maka Masalah Itu Harus Teman-teman Yakini Itu Dibawah Kemampuan Dari Manusia Itu Masalah itu Dihadapi Dihikmahi Dicari Ilmunya Dicari Pelajarannya Ditemukan Solusinya Bukan Dihindari Karena Manusia Lebih Hebat Dari Masalah Ini Keyakinan Yang Yang Kedua Jika Teman-teman Mau Mulai Membudayakan Berpikir Riset Dan Inovasi Ini Ilustrasi Yang Tadi Saya Sampaikan Jadi Sedotan Itu Coba Teman-teman Lihat Ini Cara Berpikir Riset Yang Simpel Sedotan Itu Pertama Kali Ditemukan Untuk Minum Bir Kemungkinan Besar Sedotan Dipakai Untuk Menghindari Berbagai Produk Padat Hasil Prementasi Yang Mengedap Di Bagian Waktu Jadi Ketika Menghindari Berarti Memuin Masalah Bukan Menghindari Masalah Tetapi Dia Menemukan Masalah Ternyata Dari Dari Bir Waktu itu Minuman Di Saat Itu Mungkin Kalau Setelah Bir Tidak Enak Ditingar Dianggap Minuman Di Zaman Itu Karena Dihasilkan Dari Proses Fermentasi Kalau Fermentasi Menghasilkan Sebuah Nandapan Di Bawah Nandapan Ini Besar Besar Ketika Langsung Dimutup Maka Ditebukan Sedotan Pada Waktu Itu Simpel Berpikirnya Sedotan Pada Waktu Itu Untuk Menghindari Menghindari Gumpalan Gumpalan Sisa Fermentasi Jadi Ini Pelajarannya Ada Masalah Masalah Itu Tidak Dia Hindari Tetapi Dia Cari Solusinya Jika Dia Menemukan Sedotan Itu Cara Berpikirnya Jadi Teman-teman Kalau Ketemu Anak Nakal Ketikan Pelajar Kalau Ketemu Anak Yang Tanda Petik Begitu Menurut Pikiran Kita Ini Maaf Ya Di Kelompok Bawah Maka Pikiran Teman-teman Yang Pertama Itu Jangan Dihindasi Anak-anak Tapi Anak-anak Yang Begitu Harus Teman-teman Syukuri Kenapa Teman-teman Syukuri Artinya Apa Artinya Tuhan Mengirimkan Anak Nakal Tanda Petik Nakal Tuhan Mengirimkan Anak Kelompok Bawah Tanda Petik Kelompok Bawah Artinya Tuhan Bapak Untuk Menjidik Mereka Artinya Ketika Tuhan Memilihi Bapak Ibu Berarti Bapak Ibu Syakin Bahwa Tuhan Bahwa Bapak Ibu Memiliki Kemampuan Untuk Merubah Perlakuan Anak Dari Nakal Menjadi Baik Untuk Menggerahkan Pengetahuan Kognitif Anak Dari Kelompok Bawah Menjadi Kelompok Maka Apapun Itu Harus Teman-teman Ikmahi Ambil Pelajaran Syukuri Jadi Sekarang Kalau Nanti Ada Anak Nakal Masuk Kebapak Jangan Dihindari Justru Itu Ada Ladang Amal Ladang Pahala Untuk Bahan Riset Kalau Ada Murid Keluar Masuk Ruangan Karena Ibu Ngajar Ada Murid Ngantuk Jangan Disalahkan Murid Dipikirkan Kenapa Ini Menarik Jadi Sekali Lagi Dari Pelajaran Dari Paragraf Yang Pertama Ini Masalah Tidak Dihindari Tapi Terus Dicarikan Solusinya Dalam Perkembangannya Sedotan Dibuat Dari Berbagai Bahan Termasuk Gandum Meski Murah Namun Penggunaan Gandum Ini Membuat Rasa Minuman Terasa Sedikit Masalah Lagi Tapi Tapi Kemudian Dia Tidak Berhenti Minum Tetap Minum Tapi Dia Mikir Oh Berarti Saya Harus Mencari Sebuah Bahan Menemukan Sebuah Bahan Untuk Sedotan Tetapi Tidak Mengurangi Rasa Minuman Maka Di Tahun 1888 Si Marvin Stone Sembari Menikmati Minuman Min Jadi Si Stone Punya Hobi Dia Minuman Min Di Washington Sana Dan Dia Minumnya Itu Di Tengah Cuaca Jadi Dia Keluar Keluar Rumah Dia Ingin Menikmati Sebuah Sensasi Maka Seorang Riset Kadang-kadang Selalu Melakukan Hal-hal Aneh Untuk Mendapatkan Inspirasi Untuk Mendapatkan Ide Kadang Ada Riset Yang Naik Bunung Kadang Ada Riset Yang Hanya Jalan-jalan Di Sungai Ada Yang Trekking Ada Traveling Ada Yang Kuliner Karena Riset Harus Begitu Nah Ini Si Mervin Pergi Ke Suatu Tempat Minum Di Tempat Yang Panas Lalu Dia Menggulung Kertas Di Luar Pensil Dan Membuatnya Jadi Gulungan Kecil Dia Mengoleskan Lem Di Antara Gulungannya Dan Mematen Gitu Aja Jadi Paten Karena Dia Mikir Dia Tidak Hindari Masalah Tetapi Masalah Terus Menyimpunakan Temuan-temuan Sebelumnya Sedotan Plastik Jadi Tadi Jangan Pernah Menghindari Masalah Hadapi Solusikan Yang kedua Cari Suasana-suasana Yang Bapak Ibu Bisa Keluar Dari Pikiran Biasa Bapak Ibu Bisa Keluar Kota Bisa Keluar Ruang Ambil Seperti Ini Pergi Ke Suatu Tempat Yang Cuacanya Agak Ekstrim Agak Pergi Ke Gunung Pergi Ke Pasar Pergi Ke Suning Ibu Kuliner Ibu Traveling Jadi Dalam Riset Kuliner Dan Traveling Ini Sesuatu Yang Membahagiakan Dan yang Ketiga Ibu Lihat Sedotan Plastik Dibuat Karena Sebuah Kesalahan Jadi Riset Jangan Takut Berbuat Apa Tetapi Takutlah Anda Tidak Tahu Yang Ada Lakukan Itu Salah Jadi Seorang Riset Jangan Takut Berbuat Kesalahan Tapi Belajar Dari Kesalahan Dan Jadikan Kesalahan Itu Semacam Kebenaran Yang Tertunda Jadi Semacam Jedak Kesalahan Kesalahan Itu Bukan Untuk Menunjukkan Ibu Lopah Bukan Untuk Menunjukkan Ibu Tidak Mampu Menunjukkan Ibu Ini Banyak Oon Jadikan Kesalahan Itu Hikmah Ambil Gali Ambil Pelajaran Jadikan Itu Sebagai Jedak Dari Kesuksesan Yang Tertunda Ini Buktinya Selotan Kertas Orang Itu Mikirnya Sebagai Pengganti Selotan Kertas Selotan Kaca Kemudian Selotan Kaca Bahaya Tajam Nah Dari Kesalahan Itu Tidak Cocok Kaca Makan Dibuatlah Plastik Lalu Yang Dibawahnya Si Joseph Friedman Yang Terinspirasi Untuk Membuat Selotan Bengkok Saat Menyajikan Putrinya Kesulitan Mikshaq Jadi Ketika Ada Orang Menemukan Kesulitan Maka Yang Dia Pikirkan Bagaimana Saya Memudahkan Selotan Orang Ini Siprin Akhirnya Dia Menemukan Selotan Bengkok Agar Enak Nah Inilah Inilah Riset Jadi Begitu Mulianya Riset Satu Masalah Tidak Boleh Dihindari Hadapi Solusikan Terus Berbaik Dua Cari Suasana Suasana Yang Bapak Itu Enjoy Kalau Mikir Happy Kalau Mikir Riset Kuliner Travelling Itu Moto Saya Belajar Dari Kesalahan Yang Kesalahan Itu Kesalahan Itu Bagian Yang Tidak Ketika Anda Berbuat Salah Kan Bukan Kemanusiaan Anda Yang Salah Tetapi Salah Satu Tahap Yang Biru Lalu Jadikan Kesalahan Itu Zeda Untuk Kesuksesan Selanjutnya Yang Ketiga Kuatkan Inspirasi Yang Keempat Jadikan Kesulitan Orang Itu Bagi Jadikan Kesulitan Orang Untuk Menemukan Solusi It's Simple Jadi Kalau Di Kanan Ibu Dari Kisah Dua Kisah Tentang Sedotan Ini Reset Proses Temukan Masalah Diminta Jadi Proses Temuin Masalah Jadi Orang Yang Berjepa Reset Itu Senang Dia Ada Masalah Karena Dia Yakin Lebih Cerdas Daripada Masalah Jadi Masalah Itu Nanti Mau Dibikin Pertanyaan Kebelakangan Tapi Temuin Masalah Baru Kemudian Kan Kita Kalau Ada Masalah Kita Pikirnya Ke Ujung Ini Saya Ada Masalah Saya Ingin Ini Tujuan Agar Ingin Ini Tercapai Ada Jeda Ada Proses Proses Disinilah Yang disebut Dengan Doing Research Jadi Doing Research Itu Merubah Masalah Menjadi Solusi Di Tengah Ini Adalah Research Jadi Simple Masalah Bapak Ibu Banyak Masalah Di ruang Kelas Ada Masalah Kehidupan Sehari Banyak Masalah Lalu Adalah Minta Masalah Masalah Setelah Setelah Sekali Kalau agak Ilmiah Cari Literatur Orang Lain Gimana Kalau Menghadapi Masalah Seperti Ini Cari Jangan Jangan Orang Lain Sudah Meneliti Masalah Itu Temukan Kebaruan Dari Diga Berarti Yang Belum Dibatkan Orang Lain Di Sini Saya Akan Fokus Di Jadi Novalty Kebaruan Itu Adalah Masuk Ke Inovasi Jadi Kalau Ada Masalah Bapak Jangan Hati-hati Masalah Ini Ternyata Orang Lain Sudah Pernah Mikir Begini Masalah Bapak Tahu Orang Lain Sudah Mencoba Meneliti Masalah Itu Ketika Bapak Satu Bertanya Dua Cari Informasi Studi Literatur Cari Studi Internet Ternyata Orang Lain Masalahnya Baru Disini Saya Menemukan Masalah Itu Disebut Dengan Navelty Ruang Keluang Kebaruan Temukan Jadi Preset Baik Untuk Generasi Muda Generasi Tua Generasi Manula Intinya Sama Kemudian Dari Dari Masalah Yang Ditemukan Kita Fokus Melihat Orang Lain Apakah Sudah Belum Meliti Masalah Itu Kalau Sudah Maka Lihat Selah Kita Akan Kontribusi Di mana Yang Belum Orang Lain Lakukan Untuk Tahu Orang Lain Sudah Melakuin Atau Belum Baca Jurnal Baca Buku Searching Cari Saya Menemukan Perluang Kebaruan Lalu Dari Perluang Kebaruan Itu Direfleksikan Terus Perjawab Jadi Distate Kan Baru Kemudian Lakukan Aksi Ada Metode Di sana Ada Metodologi Ada Cara Haruslah Aksi Refleksi Terus Ketemu Refleksi Diseminasi Share Ke Orang Terus Kemudian Temukan Lagi Masalah Simpel Jadi Reset Itu Ada Masalah Kemudian Dihadapi Dicarikan Solusi Untuk Menemukan Solusi Ada Caranya Ada Metode Ketika Sudah Ditemukan Solusi Solusi Ini Dimanfaatkan Orang Lain Yang Disebut Dengan Hiliri Kasi Ketika Dimanfaatkan Orang Lain Ibu Anas Keturangan Kelemahan Produk Kemudian Masalah Sehingga Terus Menyiap Ber Itu Riset Posisi Inovasi Ketika Riset Itu Berpeluang Untuk Lebih efektif Lebih efisien Lebih berda Maka Ibu Lakukan Inovasi Seperti Sedotan Asalnya Lurus Riset Kemudian Menjadi Bangkok Itu Inovasinya Jadi Sangat Simpel Ayo Bapak Ibu Guru Dimanapun Kita Berada Bikin Riset Itu Sedahana Riset Itu Mudah Riset Itu Bagian Kehidupan Kita Ada Masalah Yang Dihindari Tapi Dihadapi Temukan Solusinya Untuk Menemukan Solusi Kita Perlu Metode Perlu Cara Kalau Sudah Ketemu Solusi Share Ke Orang Bisa Memberikan Feedback Dari Feedback Kita Perbaiki Terus Sehingga Kita Berino Pasti Itu Simpel Selan Selanjutnya Coba Tadi Ada Masalah Yang Sangat Terlahana Boon Apel Dan Buah Apel Dan Sedotan Kita Ini Anak-anak Kita Ini Sekarang Berada Di Society 5.0 Jadi Teman-teman Masih Medikit Bedain Ada Era Industri 4.0 Itu Adalah Lebih Teknologinya 4.0 Teknologi Digital Internet Dan Big Data Itu Teknologinya Disebut Industri 4.0 Tetapi Peradaban Yang Disebut Society 5.0 Jadi Society 5.0 Itu Secara Simpel Bagaimana Teknologi Melayani Berkhidmat Kepada Kemanusiaan Jadi Orang Itu Dimanjakan Dengan Teknologi Dimanjakan Dengan Aplikasi Dimanjakan Dengan Mesin Pencari Informasi Cukup Dengan Digenggaman Cari Dia Bisa Ngapa Ngapain Nah Sekarang Selesai 5.0 Bapak Ibu Gak Suka Bapak Ibu Suka Bapak Ibu Mau Berubah Bapak Ibu Gak Mau Berubah Tetap Perubahan Itu Bercalan Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Beradaptasi Ini bayangkan Seorang keluarga Seorang keluarga Naik mobil Kompleks Sekarang itu Masalahnya Dari naik mobil ini Banyak pertanyaan Ada lima orang Ada problem Mulai riset Ada problem Problem pertama Ada seorang yang mengatakan Saya Ini kan tujuannya Sama nih Mau ke kota A Ada satu orang yang ngomong Saya Ingin Menghindari Cuaca buruk Ke kota Saya itu ingin Cuacanya indah Ada lagi seorang Mau begitu Ada lagi seorang Yang punya keinginan Saya ingin Menghindari Kemacetan Happy traffic Traffic Yang padat Yang ketiga Ada yang ngomong Saya ingin Cuci mata Dan kalau lapar Saya ingin Memuin Itu restoran Yang enak Dan kalau belum sampai Ketujuan Lalu ke malaman Kita bisa menghinap Coba Sudah ada tiga masalah Nah ini semua Di jaman Society 5.0 Data-data tadi Informasi Terkait dengan Penginapan Informasi terkait hotel Informasi terkait Traffic Informasi Terkait cuaca Ini semua ada Di cloud Di awan Yang disebut dengan Big data Maka sumber Riset sekarang Tidak melulu Ngambil data Langsung Ini sudah ada Data Di internet Bapak itu cari Ini ada semua Dengan bantuan Teknologi Di jaman Society 5.0 Kita kemudian Bisa merancanakan Sebuah aktivitas Perjalanan Ini teman-teman Yang harus dipahami Bahwa teman-teman Mendidik Generasi Society Yang hidup Di Society 5.0 Oleh sebab itu Karena banyak data Karena banyak problem Mau tidak Mau Baik bapak ibu Guru Memang harus Beriset Baik nanti Anak-anak Juga Harus meriset Jadi ketika Anak-anak Simple Misalnya Dia mau Mau belanja Buku Dari Pokok online Itu dia sudah Riset Riset minimal Dia bisa Ngebedain Komparasi Mana yang Barang yang sama Berkualitas Tapi harga Lebih Nah itu juga Riset ke sini Datanya itu ada Terus nanti Teman-teman Bisa melihat Trendnya Oh trendnya Ini begini Ternyata Anak-anak Sekarang itu Lebih menyukai Barang-barang Jadi dengan Kondisi saat ini Begitu banyak Data Bahruah Itu menjadi Sumber Teman-teman Jadi makin Mudah Yang kedua Bapak ibu guru Punya data Data hidup Data manusia Data murid Itu manusia Berkedipnya murid Itu data riset Lisahnya murid Itu data riset Hilir Mudiknya murid Itu data riset Keluar masuknya Murid Itu data riset Nah ini Harus dipikirkan Makanya kemarin Kita coba Bagaimana Menata Semua ini Agar Sekolah Madasa itu Berbasis riset Dan Inovasi Nah ini Society-nya Jadi Mau tidak Mau Memang sekarang Kita hidup di Society 5.0 Industria 5.0 Mau tidak Mau Riset Adalah bagian Dari Fundamental Bagian yang begitu Penting Agar kita bisa Hidup bahagia Di jaman Society 5.0 Ini Nanti Ibu cek Kalau riset Itu Kecakapan Apa Critical Think Agar Anak bisa Riset Itu Satu Kompleks Problem Solving Anak Itu Harus bisa Menyelesaikan Masalah-masalah Kompleks Tadi contohnya Dalam Satu Mobil Banyak Keinginan Kompleks Dulu Mungkin Problem Solving Satu Masalah Sekarang Kompleks Problem Yang kedua Yang harus diperkuat Dari diri Anak Di jaman Sekarang Dengan Riset Anak Itu Berpikir Dalam Jadi Anak Itu Tidak Mau Terpengaruh Oleh Fenomena Hati-hati Sekarang Banyak Sekali Hock Kalau Anak Sudah Berjiwa Riset Pemuda Sudah Berjiwa Dia Bisa Membedakan Mana Hock Mana Fakta Mana Fakta Mana Opini Sehingga Kalau Anak-anak Masih muda Sudah Berjiwa Riset Berkultur Riset Ketika Dia ada Informasi Yang Masuk Informasi Itu Akan Disaring Kemudian Dia Mutusin Jadi Informasi Disaring Kemudian Dia Sharing Itu Habering Jadi Kalau Anak-anak Berjiwa Riset Dia Tidak Berjiwa Share Informasi Jadi Informasi Marsuh Dia Saring Kemudian Dari hasil Saring Dia Sharing Itu Habering Jadi Informasi Penting Anak-anak Berlaku Riset Berpikir Riset Bersikap Riset Agar Dia Tidak Jadi Distributor Hoax Apalagi Producer Hoax Kreatif Keuntungan Kreatif Clear Jadi Tadi Itu Simple Kreatif Dari Setotan Lurus Menjadi Bank Hoax Kreatif Maka Biarin Mengungkapkan Ide-ide Mengungkapkan Gagasannya Tugas Guru Mengarakan Mengarakan Jangan Ujung-ujung Ketika Anak Punya Pikiran Salah Kamu Itu Nggak Mungkin Pandu Anak Guiden Anak Dampingi Anak Bersamai Anak Jangan Ada Jarak Antara Guru Dan Murid Itu Riset People Management Riset Itu Kompleks Riset Itu Indah Melibatkan Banyak Orang Kolaboratif Jadi Generasi Muda Kalau Sudah Dibiasakan Riset Dia Punya Kompleks Dia Bisa Kreatif Dia Bisa Kreatif Dia Bisa Olah Orang Bisa Berkoordinasi Dengan Orang Lain Karena Berkoordinasi Dengan Orang Lain Minimal Diarus Cerdas Emosinya Jadi Teman-teman Sampaikan Kepada Anak-anak Intelektualitas Kemampuan Pengetahuan Kemampuan Akademik Kemampuan Komitik Hanya Selesai Ketika Dia Menulis Lamaran Pekerjaan Dan Menjawab Tes-tes Ketika Dia Setelah Itu Yang Paling Berpengaruh Adalah Emosional Kecenakan Emosional Mimpin Orang Sekiru Berkomunikasi Respek Empati Jadi Kecenakan Kecenakan Hanya Selesai Ketika Anda Melamar Pekerjaan Wawancara Setelah Anda Diterima Yang Menentukan Karir Anda Adalah Emosional Reset Tadi Karena Yang selanjut Yang nomor Tujuh Karena Reset Itu Dinamis Jadi Anak-anak Itu Akan Cepat Beradaptasi Dia Tidak Kognitif Beradaptasi Seni Bernegosiasi Melayani Judgment Ini adalah Keundulan Keunggulan Jika Anak-anak Kita Dibekali Dengan Reset Dibiasakan Reset Menjadi Budaya Reset Ini Ibu Kalau Mau Nenali Anak-anak Sekarang Kan Generasi J Sudah Paham Anak-anak Sekarang Misalnya Saya kasih Contoh Fokusnya Rendah Less Fokus Yang Sebilan Maka Dengan Reset Ketika Ibu Tahu Anak-anak Ini Less Fokus Maka Ibu Akan Paham Berarti Saya Itu Ngajarnya Harus Bagaimana Karena Kalau Saya Ngomong Doang Dan Ngomong Nggak Menarik Anak-anak Rendah Fokus Dia Akan Abaikan Ibu Maka Ibu Riset Kenapa Dia Kira-kira Apa Yang Cocok Dengan Anak-anak Metode Ibu Riset Anak-anak Less Fokus Rendah Fokus Maka Bikin Anak-anak Itu Tinggi Fokus Bikin Aktivitas Melakuin Projek Lakukan Experience Itu Adalah Berbasis Riset Sehingga Bagi Generasi Kalau Ibu Mau Ngajar Berbasis Riset Lakukan Doing Jadi Riset Nengatain Begitu Jadi Ibu Kalau Ngajar Berbanyak Doing Kenapa Tapi Kalau Dia Tiduinkan Dia Lentah Konsentrasinya Maka Bikin Sesuatu Yang Dia Terlibat Langsung Dengan Doing Yang 38% Itu Banyak Diperlihatkan Banyak Diomongin Baru 12% Ibu Ngomong Jadi Bagaimana Generasi Z Belajar Lebih Banyak Generasi Senang Dengan Doing Maka Kenapa Ada Project Kenapa Ada Stem Ada Lain-lain Dia Suka Melihat Kenapa Ada Video Ada Multimedia Dan 12% Ngomong Kurangi Ngomong Duninya Sudah Berubah Kalau Dulu Di Jaman Sentral Pedagogi Guru Sebagai Center Guru Kekuatan Guru Sumber Informasi Ngomong Efektif Ngomong Sangat Manjur Sekarang Antagogi Otagogi Kurangi Ngomong Berbanyak Doing Terbanyak Seeing Oleh sebab itu Yang harus kita lakukan Bagi Bapak Ibu Agar 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 Budaya Riset Di generasi Muda Baik Di pelajar Bapak Ibu Terus Terus Berkembang Terus Meningkat Maka Saya bermimpi Saya sebut Mimpi Sembari Yang pertama Itu Kita harus punya Misi Sekolah Kita ini Belum punya Murid-murid kita Indonesia ini Belum punya Orang-orang Yang dapat Nobel Belum punya Baru dapat Olimpian Itu pun Olimpian Yang didril Kita ini Kejar Misi kita Kalau Ibu Ngajar Gimana nih Anak-anak Yang saya Ajar 20-30 tahun Menjadi Kandidat Nobel Kalau Ibu Ngajar Sekarang harus punya Misi Gimana nih Kultur Riset Dalam Pembelajaran Karena bertanyanya Riset Dengan bertanya Enggak riset Beda Assessmentnya Berbasis riset Penilanya berbasis riset Dengan penilanya Berbasis Tidak riset Beda Itu dibangun Kultur Struktur Gimana Pengembangan Kurikulumnya Gimana nih Pembelajarannya Gimana nih Assessmentnya Gimana Intranya Gimana Ekstranya Gimana Semua Mengarah Agar ada Profiling Bangun oleh Ibu Profil Profil Generasi Muda Kayak Gimana Dibangun Ini yang disebut Dengan Misi Yang kedua Ketika Bapak Ibu Mau Insersi Jadi Jangan 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 Selalu berpikir Ganti menteri Ganti kurikulum Jangan Jangan Selalu berpikir Wah ini Kurikulum baru Tidak Hasil Pikiran Saya Bahwa yang Paling Penting Sebenarnya Bukan Ganti menteri Ganti kurikulum Tetapi Terjadinya Praktik Terbaik Pembelajaran Dan Penilaian Oleh sebab itu Ketika kurikulumnya Masih adaptif Riset ini Diinsersikan Menjadi Bagian Dari kurikulum Tidak perlu bikin Kurikulum baru Dia Dia mengadaptasi Dia MD Tertanam Dengan praktek Praktek Dia terintegrasi Jadi Jangan Pikir Kalau ada Sekolah Berbahasa Riset Ada kurikulum Baru Tidak Sekolah Berbahasa Riset Itu harus Didesain Adaptif Dengan berbagai Kurikulum Insersi Adaptif MD Tanam Jadi Ngakar Karena kita Membangun Kultur Itu Ngakar Bukan Di permukaan Terintegrasi Dengan berbagai Aktivitas Bosen Nanti Bapak Ibu Ada Berbahasa Ada kurikulum Tidak Usah Yang paling Penting Insersi Kepada Yang sudah Adaptasi Kepada MD Terintegrasi Mimpi Itu Kepanjangan Dari Misi Insersi Metod Kita sebut Ideal Jadi nanti Bapak Ibu Kalau mau Mendidik Generasi Di Sekolah Para murid Bapak Ibu Pastikan Jangan Ditugaskan Dia nge-research Tapi Bikin Dia Berinisiatif Jadi murid Dirangsang Inisiatif Dirangsang Ide Dirangsang Gagasannya Temukan Dia masalah Ini Guiden Guiden Inisiatif Kenapa Inisiatif Karena Kalau Inisiatif Nanti Ownership Murid Merasa Memiliki Dengan Resetif Generasi Muda Merasa Memiliki Ini Adalah Inisiatif Saya Beda Kalau Ditugaskan Ini Tugas PRP Ini Tugas PRP Tidak Rubah Inisiatif Discovery Challenge Beri tantangan Anak-anak ini Menjadi penemu Dengan yang Sangat Envisioning Ibu tanamkan Bahwa Kalau Anda Bagus Reason Maka PC Anda Kedepan Aksi Dan Lanjutkan Jangan Putus Putus Baru Baru Ini Mimpi Program Bangun Kemitraan Di sekolah Boleh Bermitra Dengan BRIN Boleh Bermitra Dengan Universitas Boleh Bermitra Dengan Sekolah Lain Bus Sekolah Menjadi Lab Periset Kita Di pusat Reset Pendidikan Punya Keinginan Menjadikan Sekolah Lab Periset Jadi Kalau Ibu Di Jawa Timur Kebetulan Ada Peneliti BRIN Dari Pusat Pendidikan Itu Bisa Mengundang Mereka Menghadirkan Mereka Sebagai Pendampi Dan Mereka Menjadikan Sekolah Bapak Ibu Sebagai Sekolah Open Search Terbuka Jadi Konsep Reset Terbuka Customize Jadi Orang Itu Unik Jadi Ngeriset Nggak Usah Distandarkan Customize Satu Anak Satu Kulikulum Jadi Bayangan Saya Esensi Not Mix Up Jadi Fokus Kepada Esensi Bukan Kepada Mix Up Ini Mimpi Kita Lalu Yang Terakhir Integritas Jadi Bagaimana Nanti Di generasi Muda Itu Jiwa-jiwa Nilai-nilai Riset Inovasi Menjadi Spirit Sembari Itu Sekolah Madrasah Berbasis Riset Ini Yang Sedang Kita Kembangkan Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Pengantar Diskusi Mohon izin Mungkin saya Sampai jam 2.30 Silahkan Moderator Selanjutnya Terima kasih Baik Terima kasih Bapak Doktor Denny Hadiana Pemanggungan Yang Sangat Menarik Sekali Diskusi Yang Sangat Menarik Sekali Begitu Tentang Riset Dan Inovasi Begitu Ya Pak Denny Jadi Kalau Tadi Saya Coba Untuk Mengutip Sedikit Catatan Kecil Saya Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Denny Pada Siang Hari Ini Begitu Se Apa Segala Sesuatu Permasalahan Yang Kita Dapatkan Yang Kita Punya Begitu Ya Dalam Kehidupan Sehari-hari Itu Bisa Menggiring Kita Pada Sebuah Aktivitas Riset Begitu Tadi Dijelaskan Dari Berawal Dari Sedotan Asal Mula Sedotan Ternyata Panjang Sekali Perjalanannya Dari Sedotan Yang Lurus Sampai Sedotan Bengkok Sampai Sekarang Ada Sedotan Yang Dari Stanlis Juga Berbagai Macam Sedotan Inovasi Sedotan Kemudian Yang Sempat Saya Catat Disini Juga Yang Penting Bagi Bapak Ibu Guru Terkait Dengan Sepuluh Kecakapan Pada Era 4.0 Yaitu Yang Pertama Ada Kompleks Problem Solving Nah Itu Bisa Kita Asah Untuk Anak Didi Kita Itu Dari Aktivitas Riset Itu Tadi Ada Kompleks Problem Solving Ada Critical Thinking Creativity People Management Coordinating With Others Emotional Intelligence Cognitive Flexibility Negotiation Service Orientation And Judgment And Decision Making Jadi Ada Sepuluh Kecakapan Itu Yang Di Era Sekarang Yang Memang Harus Kita Tanamkan Kita Latihkan Kita Sebagai Pendidik Bisa Melatihkan Kecakapan Kecakapan Itu Kemudian Tadi Di Akhir Pemaparan Beliau Juga Ada Ada Misi Insersi Metod Program Dan Integritas Begitu Jadi Dari Satu Dua Tiga Empat Lima Tersebut Ada Lima Langkah Tersebut Yang Memang Nantinya Kalau Tadi Saya Tertarik Dengan Ini Pak Denny Satu Anak Satu Kurikulum Pak Denny Itu Memang Ideal Sekali Tapi Mungkin Untuk Saat Ini Mungkin Agak Masih Kesulitan Dengan Sumber Daya Guru Dan Di Sekolah Pendidik Yang Sekarang Ini Ada Karena Tidak Semua Pendidik Itu Bisa Yang Seperti Pak Denny Tadi Kalau Ada Anak Yang Nakal Atau Ada Anak Yang Low Begitu Kan Berkebutuhan Khusus Sebenarnya Dia Butuh Kurikulum Tersendiri Yang Sesuai Dengan Passion Dia Namun Ternyata Masih Belum Bisa Untuk Terwadahi Dengan Sistem Kurikulum Sekolah Yang Ada Sekarang Adanya Kurikulum Merdeka Itu Mungkin Sebuah Angin Segar Untuk Bisa Mewadahi Satu Anak Satu Kurikulum Tapi Mungkin Masih Belum 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 Bisa Ideal Jadi Itu Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sarikan Dari Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Pak Denny Jadi Betapa Pentingnya Aktifitas Riset Itu Bisa Kita Masukkan Dalam Pembelajaran Sehari-hari Di Sekolah Selanjutnya Kita Masuk Ke Sesi Pemaparan Yang Kedua Terima Kasih Pak Denny Atas Pemaparan Yang Sangat Luar Biasa Teman-teman Tadi Ada Yang Meminta Sharing Slide Begitu Jika Pak Denny Berkenan Begitu Jika Diizinkan Boleh Nanti Di Share Ke Panitia Begitu Pak Denny Boleh Nanti Nanti Bisa Di Sharing Ke Panitia Nanti Pak Ismail Atau Panitia Yang Mekotak Pak Denny Untuk Pemaparan Berikutnya Saya Persilahkan Untuk Ibu Astri Faiza Nah ini Sudah Siap Ini Bu Astri Faiza Untuk Memberikan Best Practice Terkait dengan Pembelajaran STEM Di SMP Darul Jombang Kepada Ibu Astri Faiza Saya Persilahkan Moga Bu Astri Terima kasih Atas Waktunya Bu Nur Atau Biasa Kita Sapa Bu Eli Di Komunitas Kami Yang Saya Hormati Disini Yaitu Bapak Ketua Komunitas STEM Indonesia Sekolah STEM Indonesia Yaitu Bapak Kepala Sekolah Kami Bapak Masudi SSSPD Dan Juga Terima kasih Kepada Bapak Duktor Deni Madiana Yang Berkesempatan Hadir Pada Siang Hari Ini Menemani Kita Semua Untuk Berbagi Tentang Apa Itu Reset Dan Semoga Sekolah-sekolah Yang Disebutkan Oleh Bapak Ketua Komunitas Kami Nanti Bisa Diterima Sebagai Sekolah Berbasis Reset Amin Dan Juga Yang Kedua Terima Kasi Kepada Bapak Arizal Selaku Hosh Dan Juga Teman-teman Semua Dari Sekolah Komunitas STEM Yang Telah Hadir Pada Siang Hari Ini Dari Berbagai Daerah Ada Yang Dari Mataram Dari Yang Sudah Disebutkan Dari Seluruh Wilayah Indonesia Yang Sudah Disebutkan Oleh Bapak Arizal Tadi Nah Untuk Kemudian Akan Saya Share Screen Tentang Materi Saya Pada Siang Hari Ini Yaitu Berkaitan Dengan Energi Panel Surya Yaitu Pemanfaatan Teknologi Panel Surya Dalam Membelajaran Berbasis STEM Disini Saya Afri Faizal Sebagai Anggota Penggerak STEM Dari SMB Daruling 1 Unggulan Perawan Jumlah Baik Bapak Ibu Permasalahan Energi Yang Tak Terbarukan Yaitu Fosil Dan Minyak Buny Tentunya Sudah Kita Misa Ketahui Bersama-sama Bahwa Fenomenanya Adalah Seperti Ini Pan Fosil Fuels Began Manly During Industrial Revolution But Currently The Use Fosil Fuels And Environmental Problems Are Matter Of Concern But Why Fosil Fuels Are Big Environmental Problem In this video, we will talk about the formation, advantages, and disadvantages of fossil fuels and their main environmental impacts. Fossil fuels, such as oil, natural gas, and coal, are formed by natural processes, such as the decomposition of buried dead organisms, according to the biogeist. Maupun adanya kendaraan bermotor dan lain sebagainya yang telah menggunakan energi fossil atau minyak bumi itu ternyata membuat kita memiliki dampak. Di antaranya penggunaannya yang tersebut akan menyebabkan habis dan menghasilkan polusi karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida yang juga berdampak pada pemanasan global dan juga kecehatan manusia. Oleh karena itu, di sini kita tawarkan adanya beberapa macam-macam dari energi terbarukan. Salah satunya adalah panel surya untuk mengurangi efek dari penggunaan energi tersebut. Nah, dari latar belakang juga yang bisa saya sampaikan di sini, Indonesia adalah sebagai wilayah dengan energi surya yang sangat tinggi. Seperti itu, dengan cadangan energi bersih tak kurang dari 443.208 MW, Indonesia punya peluang menjadi pemimpin Asia di bidang energi terbarukan. Di sini potensinya sangat besar, sekitar 207,898 MW. Dan juga realisasinya ini 75, baru sangat sedikit ya Bapak-Ibu. Jadi, kemanfaatannya masih 0,04%. Maka dari itulah kita galakkan di sini mulai dari siswa kita untuk supaya mulai mengenal apa itu energi terbarukan, utamanya berkaitan dengan panas surya. Dan juga yang kedua ini air, dengan persentase tersebut, manas bumi juga masih sangat kecil, 1%. Angin 0,01%, hidro 1%, bioenergi ini yang mulai lebih banyak juga, 5,1%. Dan juga energi laut di sini, Ombak ya Bapak-Ibu, masih 0,02%. Nah, lalu apa saja sih yang menurunkan kita melakukan pembelajaran dan juga penelitian atau riset bagi pembelajaran intrakulikural, ekstrakulikuler, dan juga kokurikuler di SMP Darulum 1 ini adalah diantaranya karena adanya tujuan SDG. Di mana beberapa dari SDG ini yang bersangkut dengan pembelajaran STEM adalah tentang Responsible Consumption and Production, tentang konsumsi, dan juga Climate Action, tentang iklim, dan juga Life Bureau Water Ocean, dan juga Life Online atau Daratan. Sehingga kita mengakomodasi tujuan dari SDG ini menjadi suatu integrasi dalam pembelajaran STEM yang dimana di dalamnya juga kita integrasikan pendidikan yang berbasis ke kurikulum ABA21 yang mengandalkan di situ adalah 4C dan juga industri 4.0. Sebagai cara kerja yang bisa kami sampaikan di sini, cara kerja dari panel surya adalah saat matahari mengenai panel, maka kita lihat di situ adalah energi cahaya mengenai suatu, di sini adalah silikon tipe N dan silikon tipe C, di mana di dalamnya adalah suatu gabungan dari semikonduktor, begitu Bapak-Ibu, sehingga dia akan menghasilkan loncatan atau beda potensial, atau elektron flow, dan juga ada yang ditinggalkan namanya whole flow. Aliran dari beda potensial inilah yang membuat kita bisa memanfaatkannya sebagai sumber energi untuk menyalakan sebuah beban atau load di sini. Lalu apa saja sih tipe-tipe panel surya? Panel surya itu dibuat dengan dua tipe, yang pertama polikristalin dan juga monokristalin. Saat kita berbelanja baik di toko khusus energi terbarukan, dan juga mungkin bisa ditemui Bapak-Ibu di toko online, akan ada dua tipe Bapak-Ibu. Di sini satu modul panel surya biasanya terdiri dari 28 sampai 36 sel surya dengan tegangan 0,5 volt di upsell, dan total menghasilkan tegangan DC sebesar 12 volt, Bapak-Ibu. Dan beberapa macam ukuran panel surya, kita bisa dilihat di sini, mulai dari yang paling kecil yang bisa kita manfaatkan untuk charging atau lebih besar sekitar 10 WP, dan selanjutnya ada 100 WP hingga 240 WP atau WP. Dari nama-namanya saja ini bisa kita kenali bahwa di sini 10 WP artinya menghasilkan daya puncak sebesar 10 volt, Bapak-Ibu. Dan juga apabila sampai 100 WP, misalkan itu menghasilkan 100 WP, berarti yang dihasilkan adalah daya 100 WP. Lalu untuk lebih jelasnya lagi, komponen panel surya itu terdapat di sini seperti ini, ini hasilkan positif-negatif, dan juga spesifikasinya seperti ini. Voltase yang dihasilkan 21 sampai 22 volt, dan juga amperenya adalah 7 ampere, seperti itu. Ini maksimum dan minimum, maksimum voltage dan power. Garansi 5 tahun, dan seterusnya. Lalu ada lagi beberapa alat yang kita butuhkan saat kita mau menginstalasi panel surya. Itu ada namanya controller di sini adalah untuk sebuah sirkuit, Bapak-Ibu, supaya kita bisa menggabungkan di mana ada positif-negatif di sini gambar, di sini ada gambar panel surya, maka ini adalah foto positif dan negatif untuk yang tersambung ke panel surya. Dan juga yang tengah ini ada gambar baterai, seperti itu. SCC controller ini menghubungkan antara panel surya, baterai, dan load. Yang tengah ini adalah sambungan ke baterai, yang paling ujung adalah sambungan ke load atau beban yang mau kita nyalakan dengan energi panel surya. Ini tentu saja baterai itu untuk menyimpan daya dari panel surya, lalu kalau kita butuhkan arus di rumah kita AC, maka kita menggunakan di sini adalah inverter. Nah, begini adalah, ini adalah salah satu contoh hangkian yang kita bisa terapkan untuk instalasi panel surya, seperti ini positif negatif. Yang pertama ke panel, yang kedua ke baterai, selanjutnya ke load. Gimana saja sih kita bisa menerapkan panel surya ini? Salah satunya yang sering kita lihat memang untuk di negara kita bisa kita temukan di jalan, kemudian di traffic light, seperti itu. Semua peralatan tadi tersimpan di satu box di sini, Bapak-Ibu. Ini juga untuk pengembangannya kita bisa melihat ada bisa digunakan di dalam pertanian, kemudian digunakan di agricultural irrigation, seperti itu, untuk sebagai pompa penyeram tanaman, seperti itu. Ini dimanfaatkan di rumah tangga. Aquaponics system. Salah satu contoh aquaponics system di sini menggunakan panel surya. Yang bisa kita lihat di sini, bahwa selain menggunakan di sini selang, dan juga pompa, maka energi yang kita pakai di atas ini adalah energinya, panel surya. Ini adalah salah satu contoh lain, contoh-contoh dari penerapan penyeram tanaman otomatis menggunakan panel surya. Beberapa penggunaan panel surya kecil yang bisa kita buat dalam pembelajaran, diantaranya adalah mobil-mobilan panel surya. Ini adalah beberapa alat yang bisa kita pakai, panel surya kecil, dan juga di sini ada gear dan dinamo. Kemudian kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran, baik itu intrakulitural maupun di P5. Nah, lalu bagaimana sih membuat pendataan daya listriknya? Misalkan kita di sini kebutuhan daya listrik skala rumahan bisa kita lihat di sini. Total energi yang kemudian kita menentukan kebutuhan panel surya dulu. Misalkan kebutuhan panel surya konsumsi daya per lama bisnis matahari kali spesifikasi panel. Maka yang dibutuhkan di situ, misalkan kita punya 100 WP panel, maka dia rata-rata menyerap energi matahari selama 5 jam, kurang lebih di sini adalah waktu yang sangat tepat untuk menyerap energi itu sekitar jam 10 sampai jam 12 itu maksimalnya energi matahari terserap oleh panel. Yang bisa dihitung di sini ada sekitar 15 pages panel surya yang kita butuhkan untuk mencukupi daya listrik rumah kita yang 4.260 Watt. Yang itu ukuran 100 WP ya Bapak-Ibu. Sekarang ada yang ukuran lebih besar lagi, minimal 200 WP. Jadi, aki yang dibutuhkan juga seperti itu. Dalam hitungan ini kurang lebih ada aki jika dia punya daya 100 AH, maka kita harus menyediakan aki sebanyak 4 pecis aki dengan kapasitas 100 AH. Seperti itu. Kemudian inverter yang kita gunakan untuk mensumsikan jika semua alat menyala bersamaan, maka di data sebelumnya didapatkan 805 Watt. Jadi, pilihlah inverter yang outputnya lebih dari 805. Sebagai contoh, bisa dipilih inverter yang 1000 Watt. Kemudian, SDC-nya juga sama. Daya SDC x jumlah panel surya, maka ada I x 15 pecis, berarti 90 Ampere. Jadi, minimal SDC memiliki daya 90 Ampere. Sebagai contoh, ambil saja SDC yang 100 Ampere. Jadi, SDC-nya harus dipilih yang disesuaikan. Kalau listrik besar, tidak bisa pakai SDC yang biru tadi. Ada SDC khusus atau solar charge controller sendiri yang khusus untuk pembangkit listrik di skala rumah yang lebih besar. Lalu, bagaimana sih integrasi pembelajaran STEM yang dilakukan di SMP Darurulung I? Yang pertama, yaitu di intrakurikuler, kita menerapkan pembelajaran di guru kelas, yaitu kami berkolaborasi dengan guru IPA, Mat, dan Prakarya. Dan juga di kokurikuler, kita integrasikan pada kegiatan proyek P5, kegiatan STEM seperti festival STEM sekolah. Lalu, di ekstrakurikulernya, kita terapkan peminatan ekstra khusus bidang STEM, dan juga robotik serta khususnya, yaitu karya tulis ilmu. Nah, implementasi yang di intrakurikuler, kita menerapkan dengan alur EDB sebagai berikut. Sinteknya, yaitu yang pertama, reflection, research, discovery, application, dan juga communication. Ini sesuai dengan sintek pembelajaran laporeras. Yang semuanya tentu saja sangat berkoneksi dengan metode ilmiah, dan juga penelitian berbasis riset. Anak-anak yang telah menguasai bidang STEM ini akan sangat mudah untuk diarahkan untuk menguasai riset-riset seperti itu, Bapak-Ibu. Dan diarahkan untuk lebih mengenal bagaimana berpikir, menggunakan keterampilan proses sains, dan juga metode ilmiah. Nah, seperti apakah pembelajaran intrakurikuler ini? Saya menerapkan waktu itu dikolaborasi dengan STEM, seperti Asia Digital STEM Platform. Di sini juga bersama juga dengan Australia, kami menerapkan pembelajaran STEM. Kita sebelumnya mendapat materi dari saing nomad seperti itu. Beliau adalah Pak Stuart dari Australia yang membedakan materi, tentunya lebih ke arah ketanggilan proses sains dan metode ilmiah, lalu kita hubungkan di sini dengan STEM. Jadi dengan adanya STEM ini, kita itu lebih bisa untuk membuat produk menjadi nyata. Kalau kita riset, riset itu membuat, apa namanya, menghasilkan sesuatu, masih bermacam-macam bisa berubah, produk bisa, penemuan teori, teori bisa, tapi STEM di sini lebih kita wujudkan menjadi suatu produk yang nantinya bermanfaat dan juga menghasilkan, kemampuan intervenir anak-anak, seperti itu Pak Pak Ibu. Di sini waktu awal kita memberikan pembelajaran tentang pandai surya, di sini di awal kita berikan fenomena awal, seperti itu kita ajak diskusi, mengalami pertanyaan, kemudian anak-anak diminta untuk mengungkapkan ide-idenya, sehingga bagaimana kita menangani adanya krisis energi dan juga mengatasi global warming tadi, mereka menunjukkan beberapa alternatif diantaranya, salah satunya kita menunjukkan, yang kita tunjukkan adalah tentang panel surya. Setelah merancang, mereka akan mempresentasikan rancangan hasil mereka, dan juga kemudian tentunya kita akan berusaha untuk menyiapkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk merealisasikan produk dan proyek. di S&P 2021 tentunya sudah mengembangkan di sini otomatisasi penyiram tanaman berbanding se-IoT. Jadi dia bekerja berdasarkan sensor kelembapan, di mana saat sensor kelembapan di situ mencatat adanya tanah kering, tanah mulai kering, maka dia akan men-trigger ISP 8266 untuk memberikan perintah kepada kompa, sehingga dia bisa menghilang. Dan semua otomatisasi tadi bisa terekam ke suatu website yang terkoneksi pula ke ISP 8266 tadi. Beberapa hasil penguatan program dari guru penggara yang pembelajarannya berbasis yang berdiferenisasi, di sini kami mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferenisasi konten proses dan produk berdasarkan minat siswa tentang NGL alternatif. Dari beberapa mereka, ada yang mengajukan, yaitu minat mereka ke biobaterai, baterai, yaitu sebagai salah satu energi alternatif. Kemudian PLTMH, sebagai listrik mikrohidro, ini membuat ini bisa ada dinaminya, kemudian menghasilkan listrik seperti itu, dan yang ketiga tentunya tadi adalah panel surya, sebagai alternatif produk, produk energi alternatif. Nah, tentunya mengapa di sini berdiga belajar kita terapkan melalui STEM Project Kompetisi, STEM Based Learning seperti itu, karena ada kegiatan kurikuler yang bisa terimplikasi. Tentu saja melalui penguatan profil pelajar Pancasila tadi, kita bisa mengimplementasikan salah satu tema yang harus kita terapkan di dalam kurikulum ini, diantaranya adalah berekayasa dan berteknologi untuk mengembangkan negeri. Di sinilah kita bisa mengintegrasikan pendekatan pembelajaran STEM tadi. Yang tentunya, meskipun begitu, wira usahaan juga akan bisa terintegrasi juga, kearifan rokal juga bisa, sangat banyak dari tema-tema P5 tadi yang bisa terinklut dengan pembelajaran STEM. Ini adalah contoh dari acara festival STEM Project Paunan di SME Dari Rung 1, jadi anak-anak mempresentasikan secara live, menggunakan Zoom, dihadiri di sini adalah ibu popi, yang ada di dalam kegiatan dan di sini layar SME Dari Rung 1, dia berpresentasi di depan tiga juri untuk menilai hasil karya mereka. Festival STEM Project Paunan di tahunan kali ini, SME Dari Rung 1, sudah ketiga kali ini. Ini lebih jelasnya tentang meniram tanaman otomatis di basis tanah seria yang telah meraih penghargaan baik darah di tingkat lomba nasional maupun internasional. sudah di dalam hal telah mengalan lebih baik darah ada Kerer Rung 1, semua yang cabai merek honour mener unto Rung 1, k salty. Saya tidak menerima yang tingkat lontai yang tingkat lontai saya menerima saya menerima mempengarga tempat 그런데 dan kgee susan itu mengg sham Pemiringan panas yang paling tidak ada jam 11 sampai jam 1.30 Seperti itu adalah contoh satu dari miniatur ya Miniatur Bapak-Ibu panel Surya Dan satu lagi ini yang baru-baru saja kami lakukan adalah Yang tadi adalah 10 WP, sekarang kita implementasikan di greenhouse kami Dan juga nantinya kita implementasikan juga di taman sekolah kami Itu panel Surya 100 WP yang akan kita implementasikan secara langsung Ke greenhouse dari taman sekolah Sehingga lebih kebermanfaatannya lebih baik dari karya sebelumnya Karena ini adalah satu miset-suset akan terus berkembang Sehingga lebih kebermanfaatannya selanjutnya Menuju ke MSB Yang ini melalui Terminal Pro Lalu menuju ke SCC Di SCC yang paling kiri Lalu baterai melalui SCC yang tenang Yang positif menuju ke MCB Yang negatif melalui Terminal Pro Lalu menuju ke SCC Untuk yang ketiga Ini dari SCC Dia harus terukun ke IG Karena ia juga kering Tidak Maka tempat ini akan menyala sprayer ini Ini menyalah karena tempat ini mendekati lembakan di bawah 50 persen kalau di atas 50 persen maka dia akan ikuti kompanye akan bermimpi mengirang menunjukkan bahwa tanah sudah lembab dan kita tidak membutuhkan untuk mengirang sekian presentasi atau sharing dari saya mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya terima kasih dan jangan lupa untuk berani selalu berani berinovasi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih paparan yang sangat luar biasa dari Ibu Asri Faiza berbagai praktik baiknya, best practice Ibu Asri Faiza di SMP Darul Ulum Ibu Asri dengan topik panel surya dengan berbagai produk yang sudah dihasilkan oleh anak-anak peserta didik yang ada di SMP Darul Ulum baik langsung saja kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Q&A session di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dari para audiens saya langsung bacakan ya mumpung juga Pak Denny masih hadir di room ini sehingga mungkin beliau bisa untuk membagikan inspirasi atau pengalaman beliau begitu ya disini ada pertanyaan dari Bapak Mas Rudi SMP Darul Ulum untuk mempercepat kemampuan ini saya ulang lagi pertanyaannya dari Pak Mas Rudi untuk mempercepat kemampuan siswa dalam riset apakah butuh kelas khusus dengan kemampuan siswa yang sama jadi apakah perlu di kelompokkan tersendiri di kelas homogen begitu mungkin ini untuk Pak Denny ya pertanyaan ditujukan untuk Pak Denny misal IQ yang sama tinggi apakah seperti itu nanti silakan Pak Denny bisa membantu untuk menjawabnya kemudian pertanyaan yang kedua saya bacakan dua pertanyaan terlebih dahulu bagaimana menyederhanakan landasan teori atau background research pada sebuah proyek agar anak-anak SD atau SMP bisa langsung mendapatkan dan memahami landasan teori tersebut nah benar sekali nih jadi ketika kita itu menerapkan pembelajaran STEM project-based ya Bapak Ibu itu kan seperti panel surya tadi itu adalah landasan teori yang mungkin saat SMP itu mereka belum saatnya mendapatkan teori itu jadi tadi Bu Astri sampaikan ada istilah-istilah lah Bu Astri black hole atau apa itu ya bahan dari panel surya itu kan dari TIO2 ya Bu Astri ya nanti ada gap energy dan sebagainya apakah ketika itu landasan teori itu disampaikan ke anak SMP itu apakah mereka level kognitifnya udah nyambung atau belum gitu mungkin ya dimaksud oleh Pak Deddy Arief ini yang bertanya monggo dijawab terlebih dahulu untuk narasumber pertama Pak Denny Hadiana semoga masih ada waktu ya Pak untuk menjawab pertanyaan dari Pak Mas Udi apakah perlu kelas khusus Pak dikelompokkan jadi homogen begitu yang IQ-nya pintar-pintar gitu Pak terus anak yang level middle middle terus level low level low apakah seperti itu Pak atau bagaimana menurut pendapat Pak Denny begitu monggo saya persilahkan baik terima kasih ya jadi bagus itu pertanyaannya jadi yang pertama riset itu for all ya di riset itu untuk semua itu dulu paradigma yang harus Bapak Ibu kuat-kuat tanamkan dalam diri kita riset for all riset untuk semua karena paradigma-nya riset untuk semua justru menjadi challenge menjadi tantangan buat Bapak Ibu menjadi tantangan buat Bapak Ibu ketika nanti ya nanti di kelasnya ini kan heterogen heterogen itu heterogen itu harus dimaknai sebagai tantangan agar anak-anak itu semuanya baik dia yang oleh Bapak tadi tuh mungkin kelompok yang di mana gitu di bawah di tengah di atas ini semua memiliki hak untuk riset itu yang pertama dulu ya jadi jangan sampai riset itu misalnya hanya untuk kelompok yang IQ-nya tinggi IQ-nya serendah menjangan nanti merepotkan Bapak Ibu Guru itu keluarkan dulu tuh pikiran riset for all nah tentu ya karena ada berbagai diferensiasi itu ada berbagai perbedaan anak kalau ini Bapak itu menyimpulkannya dari IQ berbeda maka nanti topik topik risetnya tentu menyesuaikan menyesuaikan dengan kondisi kognitif anaknya kalau anak yang kira-kira kognitifnya seperti apa maka adaptasi dengan kemampuan mereka nah saran saya sebaiknya tidak dipisah antara kelompok atas kelompok tengah dan kelompok bawah justru saya sarankan risetnya itu kolaborasi kenapa kolaborasi? agar anak-anak yang di kelompok bawah mendapat kepercayaan diri justru kalau Bapak Ibu kelompokkan ini menjadi kelompok pinter kelompok sedang itu akan mendiskriminasi nah riset itu tidak mendiskriminasi tidak boleh jadi riset itu tidak mendiskriminasi malah saran saya biarkan riset itu menjadi budaya natural jadi bukan bukan eksklusif bukan eksklusif budaya natural nah justru ketika orang yang kemampuan tinggi orang yang kemampuan sedang orang yang kemampuan rendah berada dia dalam sebuah komunitas riset nah ini akan saling mendongkrak jadi orang-orang yang di kemampuan bawah dengan pendekatan yang baik dari teman sebayanya maka dia akan meng-up kemampuannya karena riset terakhir bahwa yang paling efektif meng-up meningkatkan kemampuan murid salah satunya teman sebayanya justru saran saya malah tidak usah dibisahkan karena riset itu no diskriminasi jadi justru kalau Bapak ini juga terjadi ini juga untuk hal yang lain jadi ketika Bapak misalnya menerapkan diferensiasi kan untuk pembelajaran diferensiasi itu Bapak melakukan asesmen awal salah satu asesmen awal itu ingin mengetahui kemampuan kognitif awal anak kemampuan pengetahuan awal anak kemudian Bapak lakukanlah asesmen awal caranya banyak bisa pre-test bisa ngobrol bisa diskusi nah kemudian ketika Bapak sudah dapat peta anak berdasarkan kognitif awalnya pengetahuan awalnya tolong pengelompokan itu hanya konsumsi buat Bapak Ibu saja tidak usah diberitahukan kepada anak hei anak-anak kelompok pinter kamu duduknya disini hei anak-anak kelompok bawah kamu duduknya disini itu tidak boleh jadi yang disebut dengan diferensiasi makna pengelompokan itu hanya menjadi konsumsi Bapak Ibu Guru sebagai upaya Bapak Ibu Guru nanti untuk mentreatmennya jadi jangan sampai ketika Bapak Ibu telah melakukan asesmen awal kemudian Bapak Ibu di kelas itu dikelompokin mana kelompok pinter mana kelompok sedang mana kelompok gak itu tidak boleh tidak boleh mendiskrimasi anak pengelompokan itu hanya konsumsi Bapak Ibu agar pikiran Bapak Ibu hati Bapak Ibu melakukan treatment yang pas agar melakukan treatment yang pas prinsipnya makin tinggi kemampuan awal murid makin tinggi pengetahuan awal murid prinsipnya makin tinggi kemampuan awal murid beri freedom yang tinggi beri kemandirian belajar yang tinggi itu prinsipnya makin di bawah kemandirian belajar murid makin di bawah kemampuan awal murid pelayanan Bapak Ibu energi Bapak Ibu keringat Bapak Ibu harus lebih tinggi diberikan kepada anak-anak yang di bawah ini terus dibalik logikanya jadi kalau dulu Bapak Ibu senang mengajar anak pintar maka sekarang dibalik logikanya menjadi amal soleh amal jariah pahala berlipat bagi Bapak Ibu kalau mengajar anak-anak yang kelompok bawah ini harus diubah logika Ibu cara menggerahkan anak dari kelompok bawah ke kelompok atas banyak caranya cara yang pertama digerahkan oleh Bapak Ibu boleh tapi ketika digerahkan oleh Bapak Ibu tidak efektif boleh teman sembaya menggerahkan atau yang ketiga dengan pendekatan metakognisi anak tersebut menggerahkan dirinya sendiri boleh jadi prinsipnya riset juga demikian jadi ketika anak sudah kemampuannya tinggi maka kemandirian risetnya makin tinggi tapi ketika anak di bawah maka partisipasi kontribusi energi untuk riset membantu riset anak itu makin tinggi energinya jadi prinsipnya itu jadi prinsipnya itu jadi Bapak Ibu mainnya di prinsip begitu ya makasih Mbak Ini ya mungkin saya itu mohon izin ya ini sudah sebentar lagi saya harus keluar itu papanan tadi sudah kasih ke Pak Ismail ya teman-teman semua ya ya Pak Denny terima kasih banyak atas kehadirannya terima kasih banyak atas definisasi begitu ya definisasi dan kolaborasi satu yang bisa saya apa kutip tadi dari Pak Denny yaitu research for all gitu ya dan tidak ada diskriminasi dalam riset artinya semua anak itu apa pasti bisalah membuat sebuah riset gitu ya tergantung nanti level risetnya begitu ya nanti disesuaikan dengan ininya ya kemampuan level kognitifnya kemudian untuk pertanyaan yang kedua nanti Bu Astri bisa menjawab mungkin bagaimana menyerdahanakan lambasan teori tadi Bu Astri mungkin bisa dibantu untuk menjawab untuk proyek anak-anak SD atau SMP gitu Bu Astri monggo Bu Astri terima kasih Bu Eli atas waktunya dan juga pertanyaannya dari Pak Deddy ya untuk menyerdahanakan teori yang apa namanya kita sampaikan kebaikan anak SD atau SMP tentunya tidak sama dengan apa yang saya paparkan tadi kalau yang saya paparkan tadi memang teori secara lengkap yaitu tentang panel Surya kalau bila kita mengajar di level tingkat anak SD atau SMP maka kita akan berikan materi yang simpel yang pertama tentang apa saja si energi alternatif misalkan kemudian kita kenalkan dalam upaya pengenalan saja dulu dan kemudian ke peralatan yang lebih sederhana ada batasan yang mungkin kita bisa tautkan di situ bagaimana sejauh mana kompetisi dasar yang harus dikeluasai oleh anak tapi tentunya tetap bisa kita menerapkan adanya proyek STEM yang kita mulai dari mulai dari bahkan di sini sudah tergabung juga PAUD yang ikut STEM dan juga ada mungkin TK SD SMT dan SMA tentunya silakan diberikan materi di awal tidak apa-apa karena kita harus mempunyai pengetahuan prasarat untuk melanjutkan bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan yang kemudian kita lanjutkan dengan suatu penelitian dan juga rancangan yang nantinya menyelesaikan permasalahan kita tadi jadi kita batasi sendiri sesuai dengan kompetensi yang seharusnya mereka kuasai Bu Eli dan Pak Deddy sebagai penanya mungkin kalau ada yang perlu dinyatakan lagi boleh baik itu tadi jawaban dari Bu Astri untuk Pak Deddy Arief terkait dengan menyederhanakan landasan teori jadi mungkin nanti gurunya ya Pak yang tahu saya menjelaskan panel Suriak anak SMA dengan anak SD SMP mungkin berbeda kita sesuaikan dengan level kognitifnya seperti itu jadi bagaimana bahasa penyampaiannya bisa paham kecuali kalau tuntutannya untuk kompetisi ya Bapak itu berbeda nanti ya kalau tuntutan kompetisi itu nanti berbeda lagi nanti memang untuk kompetisi STEM apalagi kalau sudah di luar negeri Bu Astri sudah pengalaman jadi itu nanti beda lagi tuntutannya kalau untuk kompetisi memang si anak harus kita bekali dengan teori yang memang mau gak mau harus sesuai dengan faktor teori dasarnya karena kita juga memfasilitasi juri yang nanti akan bertanya jadi itu perbedaannya kalau nanti untuk pembelajaran sehari-hari STEM di sekolah dengan kalau sudah kompetisi nah ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Ilham apakah dalam menerapkan STEM harus ada bahan ajar itu pertanyaan yang pertama kemudian bahan ajar berbasis STEM terus kemudian pertanyaan yang kedua biaya riset nah ini penting Bu Astri biaya riset dari siswa atau dari sekolah atau ada bantuan dari sponsor ini sepertinya adalah pertanyaan sejuta umat jadi kalau STEM project itu selalu relate sama cost selalu sama biaya semakin kompleks projectnya pasti biayanya juga semakin apa ya tidak sedikit ya Bu Astri jadi panel surya saja itu kalau saya pernah beli ya bikin projek biobaterai itu sama anak-anak kalau baterai buah itu murah bahannya tadi tadi Bu Astri sedang nerakkan ada yang pakai biobaterai ada yang PLPMH menghasilkan pelu PLPMH ada yang pakai panel surya tadi ya Bu panel surya yang kecil itu lumayan mahal juga 125 kalau besar itu saya enggak tahu berapa Bu Astri nah itu berapa Bu Astri 800 ribu oh 200 ribu oh ya bisa lah untuk darul ulum di cover jadi itu biaya riset dua itu dulu dari Pak Ilham dan Pak Asep apakah ada bahan ajar khusus untuk STEM ini kemudian biaya riset itu bagaimana nanti menunggu giliran Bapak Zainal Arifin sesudah Bu Astri menjawab dari dua pertanyaan yang sudah saya sampaikan silakan Bu Astri terima kasih atas waktunya dan juga Bu Elie dan juga penanya tadi Bapak memang ada bahan ajar yang kita buat bersama-sama dengan guru matematika dan guru itu Bapak jadi sebelum kita turun ke kelas-kelas untuk menerapkan pembelajaran STEM kita meniapkan baik itu itu RPP KS-nya utamanya LKS-nya disitu khusus Bapak Ibu kita tidak kan memang ada yang kita setting kalau kita skripsi atau tesis Bapak Ibu kan ada yang bisa membuat LKS sendiri kita juga sekarang membuat LKS yang di dalamnya bukan seperti yang kita lihat-lihat sebelumnya misalkan keterampilan proses sains maka disitu ada menanya mengamati menanya terus kemudian variable-variable dan lain sebagainya alat dan bahan percobaan dan hasil percobaan itu kalau keterampilan proses sains kita lihat LKS-nya seperti itu tapi kalau STEM ini kita mengerucut ke bagaimana step EDP-nya jadi EDP itu energy engineering design process hampir mirip dengan metode ilmiah tapi disini lebih langsung bagaimana anak-anak merancang sebuah solusi jadi yang pertama kita subuhkan fenomena seperti itu kemudian bagaimana pertanyaannya anak-anak dari pertanyaan tadi anak-anak diminta untuk menggali informasi baik dari buku dari gurunya maupun dari seseorang ahli yang di bidangnya misalkan ahli tentang energi terbarukan dan apa boleh setelah mendapat informasi mereka akan merancang sebuah solusi untuk menanggulangi masalah tersebut misalkan itu tadi untuk energi terbarukan maka dia akan membuat rancangan misalkan paner surya menggambar kemudian menyiapkan alat dan bahannya memperintasikan projeknya dan lain sebagainya seperti itu jadi perbedaan antara pembelajaran STEM dengan yang sebelumnya misalkan ya itu tadi ada di bahan ajarnya yaitu kita siapkan RPP yang tentunya mengajukan pembelajaran STEM yang paling unik di dalamnya yaitu EDB selagi kita bisa mengikutkan EDB maka disitulah kita sudah menerapkan pembelajaran STEM jadi sebenarnya tidak ada bedanya dengan misalkan riset yang penting yaitu pro hasil akhirnya harus kita wujudkan menciptanya itu ada yang agak susah diwujudkan sebelumnya melalui pendekatan-dekatan yang lain agak susah diwujudkan kalau molestem ini kita akan diajak bagaimana suatu pembelajaran itu sampai ke suatu proyek dan produk untuk biaya untuk darun ulum disini memang diperbolehkan untuk adanya pasitasi dari wali santri seperti itu jadi berbeda dengan sekolah negeri kalau di sekolah kami kan mereka membayar sehingga RKS kami bisa dianggarkan untuk pembelajaran stem tadi jadi pembelajaran stem itu akan dialokasikan untuk pembelian alat dan bahan mulai dari yang merah sampai yang mahal sebenarnya kalau kita ingin panel yang kecil seukuran berapa ya 15 cm x 15 x 20 cm yang kecil itu 15 ribu bisa dicari di shopee dan tentunya satu kelas dengan satu orang satu panel misalkan satu kelompok itu akan lebih murah jika tidak ingin ke semua siswa seperti itu harus membeli panel surya sebanyak misalkan kita punya rombol 10 10 rombol harus 5 x 10 jangan kita beli 5 aja kita bisa geser setiap harinya ke kelas lainnya itu sudah bisa menerap kan dari surya jadi meminimalisir biaya dengan cara seperti itu bisa atau cara-cara yang lain memang beli kalau ke arah riset kita kembangkan kita butuh biaya yang agak besar seperti kemarin saja itu untuk beli baterainya itu baterai penyimpan dayanya 2 juta dan untuk panelnya sendiri yang 100 WP itu sekitar 800 memang di awal itu untuk pengadaan regi panel surya ini butuh biaya yang sangat besar terutama pada baterainya tapi pengamatan kami memang keuntungannya ada di kelanjutannya kita secara keberlanjutan kita tidak menggunakan listrik dari PLN lagi jadi penghematannya di situ di awal kita model besar tapi memang tujuannya untuk penghematan biaya listrik yang melalui PLN gitu lah maksudnya seperti itu untuk saran kami untuk sekolah-sekolah di negeri yang mungkin ingin menerapkan stand sangat mudah sebenarnya karena disitu juga bisa ada partisipasi dari wali santri yang mereka bisa tinggal di rumah dan juga bisa minta bintuan dari wali-wali muridnya seperti itu kami kan memang jauh dari orang tua jadi pembiayaan biasanya di depan sehingga kita bisa alokasikan pembiayaan secara ke arah pembelajaran STEM baik itu tadi jawaban dari Bu Astri untuk Pak Ilham Pak Ilham ternyata juga minta contoh bahan ajar berbasis STEM Bu Astri Pak Ilham sudah masuk menjadi anggota komunitas kami sementara mendaftar baru mendaftar saya merasa tertantang dan menarik sekali betul sekali Pak Ilham jadi nanti kalau Pak Ilham gabung di komunitas kami dan gabung di grup kami insya Allah para guru-guru yang sudah berhasil menerapkan STEM di sekolah masing-masing akan saling berbagi Pak Ilham jangan khawatir terima kasih baik Pak Ilham terima kasih atas partisipasinya dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan pada kami ini kami geser dulu ya Pak Ilham ke Pak Zainal Arifin silakan Pak Zainal Arifin kita beri kesempatan untuk live bertanya Pak Arizal mungkin bisa di ini untuk Pak Zainal Arifin di spotlight ya baik terima kasih suara saya terdengar silakan Pak Zainal suara saya terdengar ya Pak terdengar Pak baik terima kasih Ibu Nur sebagai podator pada siang hari ini atas kesempatannya saya Zainal Arifin SMK 3 Kota Jambi terkait dengan masalah webinar pada pagi hari ini siang hari ini saya apresiasi dulu sangat baik kepada Bu Astri yang sudah memberikan pembelajaran kepada kita secara langsung ada beberapa yang ingin saya tanggapi atau kami tanyakan kepada Bu Astri yang pertama mengenai pembelajaran syukur Alhamdulillah sepertinya Ibu ini sekolahnya kan sekolah luar negeri alias sekolahnya mandiri maksud saya jadi bebas memberikan sesuatu pertanyaannya terkait dengan itu Bu Astri apakah menerapkan kurikulum mandiri atau bagaimana yang pertama yang kedua karena pembelajaran ini saya lihat apalagi dibelikan di kelas 7 artinya mereka baru selesai menyelesaikan pendidikan dasar lalu lanjut ke SLTP maka dari itu kami mungkin ingin mendapat pencerahan dari Ibu secara konkret bagaimana kurikulum yang dipakai lalu kaitannya dengan rencana pembelajarannya sehingga Ibu bisa mengujudkan ini menjadi pembelajaran berbasis STEM kemudian kalau saya lihat kan desain produk desain produk disini kan desain adalah instalasi instrumen artinya benda jadi yang sudah ada lalu kemudian dipanelis dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga menjadikan suatu katakanlah panel tentang alternatif energi yang terbarukan sebagai jawaban daripada antisipasi energi yang tak terbarukan mungkin itu yang bisa kami tanggapi monggo mohon kesediaan dan keikhlasan dari Ibu Astri untuk bisa sharing mengenai terkait dengan penanggap terdahulu adalah LPP concrete kemudian silabusnya supaya kami juga mendapatkan gambaran terima kasih sukses selalu terakhir dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Zainal Arifin mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Astri setelah itu nanti kita bergeser ke pertanyaan dari Ibu Eka ya tapi Ibu Astri jawab dulu aja untuk pertanyaan Pak Zainal silahkan Ibu Astri Terima kasih Ibu Ely dan juga Pak Zainal atas perhatiannya dan juga pertanyaannya yang diajukan kepada kami jadi disini Alhamdulillah kita memang dari segi biaya kita termasuk bisa mengakumudur dari wali santri seperti itu itu adalah suatu kelebihan dari kami tapi yang terpenting adalah disini niat dari kami semua dari tim pengembang STEM SMB Darulung 1 Bapak disini kami juga berkolaborasi dengan Simeo Kitab Insayan dan juga atas Pak Karsa juga Bapak Kepala Sekolah kami dan juga Pak Kepala Kuribulum kami bersepakat untuk menerapkan pembelajaran STEM Bapak jadi memang yang difokuskan disini adalah bagaimana mengembangkan kelas berbasis STEM kami menerapkannya mulai dari kelas 7 memang kelas 7 kelas 8 dan kelas 9 karena yang ada bersambut dengan energi disini adalah kelas 7 kami yang pertama tadi menyebutkan contoh dari energi terbarukan yang kami terapkan di kelas 7 dimana anak ada yang ingin membuat energi dari bio baterai ada energi dari PLTMH dan juga panel surya disini memang di awal di awal Bapak Ibu kalaupun belum bisa menerapkan ke semua guru-guru untuk mengajak mereka bersama-sama menerapkan di satu kelas keseluruhan ada 10 rombel coba mengisalkan Ibu dulu atau Bapak dulu sendiri melakukan di satu kelas dulu merasakan bagaimana sistem seperti itu tentunya berkolaborasi juga dengan kepala sekolah memberitahukan kepada Bapak kepala sekolah bahwa kami sedang ingin membangkankan pembelajaran dan di tahap awal memang kalau kita ingin mencontohkan ke energi misalkan maka kita akan menuliskan seperti biasa Bapak Ibu kompetensi dasar seperti itu kompetensi inti kompetensi dasar tujuan dan juga di tengah-tengahnya kita selipkan juga matematikanya gimana sistem itu kan sains sainsnya kalau energi itu kita sebutkan nanti kita bisa berikan contohnya terus teknologinya dimana engineeringnya dimana dan juga matematikanya dimana nanti ada contohnya dan juga di step in RPP itu ada bagian inti nah di bagian kegiatan inti nanti tentunya kita tinggal menerapkan apa itu EDP engineering design process yang tadi sudah saya sebutkan bahwa yang di dalamnya mulai ada menyebutkan masalahnya tadi apa kita tuntun sedikit demi sedikit supaya anak-anak itu apa namanya memang di tahap awal harus seperti itu dituntun bagaimana menulis misalnya bagaimana mencari informasi bagaimana juga merancang misalkan kalau kamu mau membuat panasuriya kamu harus punya panasuranya anak positif negatifnya disambungkan pemangat seperti itu ditulis anak-anak diajak dikasih kertas manila disuluh presentasi kemudian kita harus menyiapkan kalau sudah bapak ibu semua disini merasakan bagaimana mengalami membelajarkan stand itu di satu kelas saja insya Allah nanti akan mudah untuk mensharingkan ke teman ayo ayo kita memulai setelah semua bisa dimulai bisa kompak habis itu kita bisa menerapkan ke semua kelas namanya kelas 7 juga tadi ada pertanyaan lagi selain bagaimana cara menerapkannya ini ada pertanyaan dari ibu eka wahyu jani wanti itu terkait dengan menerapkan stand pada mapel sejarah mungkin kalau mapel sejarah sosial itu steam ya bu asri science technology engineering art and math mungkin ya kalau kita memasukkan sejarah mungkin ya ini pertanyaannya begitu mohon maaf adakah kiat khusus penerakan stand pada makelah sejarah oke sebelumnya mungkin Pak Zainal Arifin sudah ada yang tertinggal atau belum pertanyaan Pak Zainal Arifin apakah dari jawabannya Bu Astri itu sudah ini menjalankan kurikulum ya bu kurikulum atau masih ya karena ini kan sudah memang kalau saya lihat itu kan adanya di kelas tujuh mengenai energi ya jadi ini kan sudah teknologi tinggi sebenarnya bisa memberikan contoh karena saya mungkin berleksi saya Ibu sudah menggunakan kurikulum yang artinya kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional tetap tapi mungkin ada tambahan yang lain yang lain membantu Bu Astri Pak Pak Mas Udi selaku Bapak Kepulah Sekolah di SMP Darul Ulum untuk kurikulum itu kita tetap mengikuti pemerintah Bapak jadi kalau kita ini kan IKM jadi implementasi kurikulum Merdeka kita memilih yang itu nomor dua kita mandiri belajar mandiri belajar oh perdeka belajar sekolah penggerak kita menggunakan kurikulum Merdeka di anak-anak kelas tujuh sedangkan untuk yang kelas 8 dan 9 tetap kita menggunakan kurikulum 2013 tetapi pelaksanaannya sudah kami awali untuk kelas 8 dan kelas 9 ini metode-metodenya kita sudah adopsi di kurikulum Merdeka karena kami berada di Pondok Pesantren Darul Ulum maka kurikulum ini ada dua yang kita laksanakan yaitu kurikulum dinas dan kurikulum Pondok Pesantren oleh karena itu mungkin mapel di kami itu lebih banyak ketimbang yang ada di Panjirangan Panjirangan kalau di kami sekitar 20 mapel itu dari anak-anak yang diterima oleh anak-anak itu tetapi dari Panjirangan enggak yang dimaksud dengan pembelajaran STEM itu tidak melulu untuk mapel IPA atau mapel matematika saya dalam segainya itu tetapi seluruh mapel itu bisa menerapkan menerapkan jadi misalkan sejarah pun juga bisa menerapkan STEM mana yang misalkan penelitian penelitian dari candi misalkan mana yang dimaksud oleh Bapak Ibu Guru yang dinamakan science-nya science-nya itu termasuk gimana tahapan-tahapannya untuk belajar candi itu yang masuk science itu mana terus yang engineering itu bagaimana jadi di kami untuk STEM ini adalah ruhnya ya ruhnya dari pembelajaran bukan terpaku pada mata pelajarannya seperti itu Bapak sedangkan untuk yang disampaikan oleh Bu Astri tentang biaya yang kita keluarkan dan sebagainya memang kami adalah sekolah luar negeri itu pun dibuktikan kami juga mempunyai school sister Bapak Ibu kami punya school sister yang di luar negeri itu jadi nyata bukan hanya yang luar negeri berarti swasta itu bukan tapi kami pun juga bisa berkelana ke luar negeri untuk pembiayaan memang untuk yang luar negeri seperti kita-kita ini dibebaskan oleh pemerintah untuk menarik komite tetapi dengan catatan kalau di kami karena berada di Pondok Pesan Tentara Ulung harus seizin dengan yayasan nah untuk besarannya pun sudah ditentukan oleh yayasan sehingga dari RKS yang dibuat oleh sekolah maka sebagian kita sisihkan untuk pengembangan STEM karena memang kami mendorong kepada Bu Astri dan teman-teman yang ada di sini untuk menjadikan STEM ini adalah ikon STEM ini adalah ikon dari sekolah kami jadi mulai 2018 sampai dengan sekarang insyaallah yang ada di Jombang kami inilah pionernya kami adalah pionernya dan bahkan di Jawa Timur yang mengembangkan atau yang MOU dengan Sikis masih kami mohon maaf jadi kami masih merancang lagi MOU dengan Sikis untuk pengembangan STEM ini untuk MOU yang kedua karena yang kemarin itu sudah selesai masa berlakunya maka akan kami perbarui dengan ilmu-ilmu yang baru yang harus kita serap dari Sikis seperti itu Bapak-Ibu jadi kurikulum yang kita gunakan tetap kita nganut kurikulum Merdeka jadi kita taat kepada peraturan pemerintah kalau kurikulum mandiri itu ya kita menggunakan kurikulum Merdeka itu Pak sedangkan kita modifikasi sendiri dalam pembelajaran jadi RPP-nya modul ajarnya kita kombinasi kita koordinasi dengan MG-MPS di sekolah untuk pengembangan bagaimana IPA ini maka ada tambahan-tambahan tersendiri sehingga saling melengkapi antara kurikulum yang diterapkan di kurikulum Merdeka dengan kurikulum atau pelaksanaan yang ada di lapangan di sekolah kami mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Zainal dan membantu Bu Astri untuk menjawab ini terima kasih mantap terima kasih Pak Kepala Sekolah Pak Mas Yudi sukses inspiratif sekali namun demikian izin Pak kalau boleh salah satu RPP-nya tadi khusus yang dibahas tadi boleh dong di-share untuk kita pelajari sebagai buah karya kita bahwa mengapresiasi juga hasil karya Bu Astri yang luar biasa ini mantap ya insya Allah Pak nanti Bu Astri biar mengirifnya ke Panjerengan siap terima kasih Pak Baik ada yang ditambahkan lagi Bu Astri Pak Zainal sudah tergabung dalam komunitas sekolah STEM Pak Halo Baik saya baru memberikan kepada Kepala Sekolah jadi rencana saya begitu dengan mempelajari dan mengikuti ini kita ingin sangat tertarik gitu Bu Pak Zainal bisa ikutkan gabung nanti akan dimasukkan ke komunitas kami Pak jadi nanti mungkin tidak langsung diterapkan di sekolah secara luas tapi mungkin kelas Bapak dulu Bapak nyoba dulu gitu di satu amin 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 ya Allah amin ya kalau sudah Bapak Sekolah sudah tahu oh ternyata seperti itu ya gitu inspiratif sekali atau anak-anak jadi semangat untuk belajar jadi tidak melulu belajar konten tapi anak-anak bisa ada pengalaman pembelajaran yang baru begitu Pak Zainal Arifin terima kasih Pak Zainal Arifin atas pertanyaannya dan partisipasinya ditunggu partisipasinya ya Pak di komunitas kami di sekolah berbasis TEN ini ada pertanyaan tadi sudah dijawab ya Ibu Eka Wahyu Jenny Wanti bahwa STEM itu bisa diterapkan di semua MAPL ya nanti kolaborasi ya Bu Eka ya dengan kolaborasi dengan MAPL yang lain gitu ya untuk penerapan di sejarah tapi yang saya pahami biasanya kalau sejarah nanti ada selain STEM itu ada STEM lagi jadi ada unsur artnya yang dimasukkan di situ tapi prinsipnya sama sih sebenarnya prinsipnya sama nanti penekanannya di EDP nya juga sama engineering design prosesnya juga sama sepertinya ini saya search lagi nah ini ada pertanyaan mohon maaf Bu Nur boleh ikut di komentar juga Kak tertarik Ibu Kamil mau silahkan Bapak ini Buah Hida atau Bapak Buah Hida ya Buah Hida Kadir silahkan Bapak Ibu yang hari ini mengikuti apa seminar kami silahkan untuk bergabung bergabung di komunitas kami nanti akan ada form pendaftaran ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu isi dan kirimkan ke pengurus nanti kemudian ada Ibu Winar dari SMPN 5 Mataram wah jauh sekali dari Mataram bisakah penerapan STEM berhubungan dengan materi ke arah wira usaha penanaman jenis sayuran di pekarangan sekolah diolah menjadi bahan jadi untuk membantu perbaikan gizi siswa di sekolah kami nah ini bagaimana tanggapan Bu Astri kalau menurut saya sih ini bisa banget ya diterapkan ini mau gue Bu Astri berbagi pengalamannya ke arah wira usaha penanaman jenis sayuran disesuaikan sama mapel biologi kali ya Bu ini ya iya tentu saja Bu Eli dan juga Bu Inardi dari Mataram bisakah penerapan STEM berhubungan dengan materi kewirausahaan ya sangat memang arahnya itu ke preneurship juga karena dulu kalau saya itu pernah kan sebelumnya ini kami mencontohkan tentang fisika sebelumnya itu hanya sebuah hand sanitizer hand sanitizer ya hampir mirip dengan kewirausahaan jenis sayuran ini sama saja sebenarnya jadi disitu memang betul kata Bu Eli kita sambungkan ke materi biologi tentunya mungkin disitu ada materi tentang buisi atau apa kita diajak merancang merancang bagaimanakah mewujudkan ya mewujudkan atau bagaimanakah sih menyelesaikan masalah ketersediaan sayur di rumah atau bagaimana seperti itulah pokoknya kita buat masalah dulu terus silahkan dirancang bagaimana supaya tempat tergisian sayur di rumah atau mungkin pengembangan sayuran di sekolahan untuk keberusahaan bisa tercapai kemudian anak-anak akan browsing disitu sayuran apa saja sih yang kemanfaat untuk di sekitar terus kandungannya apa saja bagaimana menempatannya jadi disitu memang sudah kolaborasi ada sainsnya itu di biologinya teknologinya itu bagaimana anak-anak merancang misalkan green house-nya pakai pipa-pipa itu teknologi engineering itu ya tentu saja rancangan green house-nya tadi matematik ya penghitungan berapa panjang pipa terus apa untuk pompa itu juga berapa dayanya seperti itu itu adalah suatu masalah yang memang pas sekali untuk diarahkan ke arah pembelajaran bebas sistem karena untuk mewujudkan hal itu loh di pembelajaran sebelum-belumnya itu enggak ada cantolanya mau kemana kalau kita mau membuat ini mengarahkan anak-anak untuk bisa sampai sana itu enggak nyampe kita mau nyari tentang gizi paling-paling kita ajak ke lab habis itu muji karpoidrat muji vitamin muji apa lagi protein itu aja sudah stop sampai situ untuk mengarahkan ke anak-anak ke suatu suatu proyek yang nyata real yang bisa mengantarkan pesanan alur alurnya yaitu lewat edp tadi dia akan masuk ke dalam suatu alur edp dan nantinya akan terwujudlah suatu apa dari karya yang kita inginkan seperti juga hand sanitizer dan saya tuntukkan itu dari segi di kelas kita akan mempelajari macam-macam kandungan yang harus terdapat dalam hand sanitizer kemudian anak-anak menyiapkan apa alkoholnya ditanungnya gel lidah buayanya kemudian kalau sudah kita jadi waktu itu memang kita membuatnya sebelum pandemi jadi pernah juga sudah saya ceritakan sampai kita dapat orderan banyak baik itu hand sanitizer dan juga untuk yang membersihkan keuangan itu juga dapat orderan dari lingkungan sekitar dan tentunya itu adalah tujuan kita dan stem ke arah entrepreneur memang membantu perekonomian kita di daerah sekitar dan juga nantinya di masyarakat nah itu tadi jawaban dari ibu astri ya bapak ibu tadi yang bertanya yaitu ibu winar dari mataram jadi bisa banget kalau diarahkan ke entrepreneurship begitu ya jadi produk hasil stem project itu bisa di perjual belikan eh perjual belikan maksudnya bisa dijual terima kasih ibu winar terima kasih banyak iya sama-sama ibu winar ini berarti di mataram sudah jam berapa bu ya masih di sekolah ini ibu winar ibu winar ibu winar ibu winar iya terima kasih ibu winar ditunggu partisipasinya nanti mungkin bisa gabung di komunitas kami atau ibu sudah gabung winar di komunitas kami sudah datar benar oh ya sudah datar ya bapak ibu yang hari ini hadir bisa bergabung di komunitas kami nah ini linknya ini yang nah ini sudah di share sama pak ismail ya link untuk yang berminat gabung ke komunitas gitu ya nah terus kemudian ini ada pertanyaan pak ismail saya tertarik pemanfaatan arduino dalam pembelajaran stem nah ini kalau arduino arduino ini kayaknya pak ismail nih ininya ya expertnya ya kemudian coba saya telusuri lagi apakah ada pertanyaan yang belum terjawab sepertinya sudah ya tadi sudah di share sama pak ismail juga dibantu terkait dengan biaya ya sudah ada jawaban di kolom chat begitu nah bapak ibu sebelum kita mengakhiri seminar kita pada sore hari ini insyaallah komunitas kami akan senantiasa membagikan begitu ya pengalaman-pengalaman praktik-praktik baik dari berbagai sekolah yang sudah menerapkan stem di sekolahnya masing-masing begitu nanti mungkin ada sesi yang lain terkait dengan evaluasi jadi ujian PTS PTS PAT sekarang itu tidak melulu harus tulis jadi bisa berkolaborasi antara mapel nah nanti apa dan bagaimana mungkin bisa jadi ini ya apa namanya apa ya inspirasi begitu ya kebetulan di sekolah saya di sekolah kami itu sudah dua kali PTS dan PAT penilaian akhir tahun eh PAS PAS dan PTS itu tidak tulis tapi untuk sains IPA biologi fisika dan kimia itu kami project based jadi kolaborasi tiga mapel nah ini PTS minggu depan itu juga kami ada kolaborasi juga tiga apa namanya membuat produk begitu kemudian kita apa namanya sangkutkan ya maksudnya kita kaitkan ya kita kolaborasikan di penilaian tiga mapel itu jadi anak-anak bikin satu projek dinilai untuk tiga mapel semoga semoga nanti ada kesempatan untuk saya bisa share juga setelah ujian pekan depan kami ujiannya pekan depan dalam satu jenjang kelas 11 semua itu kami ini ada kebijakan di sekolah untuk membuat penilaian kolaborasi seperti itu jadi tidak bukan ujian tulis itu menjadi nilai untuk rapot sisipan mapel fisika kimia biologi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan disini ada pertanyaan terakhir Bapak Ihsan SMA Budi Utomo mohon update perkembangan komunitas teman ini lewat pakum apa grup WA atau telegram atau bagaimana Bapak Ihsan Bapak bisa mendaftar gabung ke komunitas nanti Bapak akan dimasukkan ke grup WA kami nah disitu terus kami juga ada Pak Ismail itu sudah membuat channel Youtube ya Pak ya sepertinya ada ya Pak channel Youtube ya Pak Ismail webnya juga ada insya Allah Pak Pak Ismail sudah yang ini di platform Merdeka Belajar juga ada Pak Pak Ismail untuk komunitas sekolah STEM itu Pak sudah sudah lengkap jadi di platform Merdeka Belajar juga Merdeka Belajar juga sudah ada jadi itu saja saya pikir ada lagi yang ingin ditambahkan Bu Astri Pak Ismail sudah ada info website stemschoolcommunity.org.id nah Bapak Ibu bisa meng-update kegiatan-kegiatan komunitas kami di media sosial website yang sudah dibagikannya Bu Astri mungkin bisa disampaikan closing statement-nya atau sebelum mengakhiri silahkan Bu Astri closing statement-nya STEM itu bukan hal yang sulit Bapak Ibu sama saja seperti biasanya asal kita punya niat kita punya hubungan dari sekolah itu juga sangat utama sangat menentukan bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran STEM ini dan ini memang tujuannya tadi kalau kita lihat dari pencetusnya yaitu di Amerika memang kita untuk memajukan perekonomian bangsa salah satunya adalah dengan melalui pembelajaran STEM ini dan yang terakhir tentu saja semoga Bapak Ibu selalu bisa tidak takut untuk berinovasi atau dare to innovate tadi Terima kasih dan dulu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Bu Astri jadi jangan takut untuk melakukan inovasi ya Bapak Ibu mencoba-coba di kelas yang kita mengajar baik dengan disampaikan tadi closing statement dari Bu Astri Faiza berakhir pula acara seminar kita pada siang hari ini sampai sore hari ini terima kasih sekali atas partisipasi dari Bapak Ibu dari seluruh Indonesia tadi ada Papua dari ada Jambi ada Mataram yang sangat tertarik untuk bergabung dengan komunitas sekolah berbahas sistem jadi insya Allah Pak Isan dari SMP Pak Isan dari Mataram juga sama dengan Bu Winari tadi ya oh iya sama satu sekolah ya Pak panjar baru juga ada ini Bu oh iya jadi ini dari Sumatera ada dari Kalimantan ada dari Papua ada kemudian ada dari Mataram juga ada wah ini sudah ada perwakilan masing-masing nih Pak Ismail nih dari seluruh Indonesia nih ya mungkin itu kita bisa sambung di lain waktu ya Bapak Ibu ini sudah di tempat kami sudah asar jam 15 kalau di Indonesia Barat begitu saatnya sholat asar terima kasih saya sampaikan pada semua pihak yang sudah berpartisipasi aktif di acara seminar sekolah berbasis STEM pada siang hari ini saya tutup saja dengan membaca doa kafaratul majelis dan diakhiri dengan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah terima kasih terima kasih Bapak Ibu selamat sore untuk semuanya salam sejahtera untuk semuanya yang sudah hadir semuanya semuanya semoga di waktu-waktu yang lain kita semua masih bisa saling berbagi kebaikan ya Bapak Ibu bisa saling memberi manfaat satu sama lain begitu nanti gantian siapa yang akan ini apa namanya berbagi praktik baik di sekolahnya masing-masing mau silahkan bisa disampaikan di grup nanti bisa kita jadwal nanti di bulan-bulan berikutnya ya Bapak Ibu seperti itu terima kasih Bu Risnawati atas kehadirannya mungkin bisa saya akhiri ya Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu lagi Waalaikumsalam 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 Makasih Bu Nur Bu Asb Makasih Pak Mas Hudi Makasih Terima kasih Saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih